Keyboard Immortal Season 7, Aku Cemburu Zuan melambaikan tangannya dan memberitahu kerumunan di sekitarnya, seperti yang telah Anda lihat sebelumnya, saya juga tidak ingin bergerak. Tapi dia bersikeras bahwa saya melawannya secara satu lawan satu, jadi tidak ada yang bisa saya lakukan. Siapa yang tahu bahwa orang ini semua berbicara dan sebenarnya ini lemah? 2. Para penjudi sekitarnya memandang Zuan dengan ekspresi konflik di wajah mereka. Anda sangat baik dengan mulut Anda sehingga mungkin tidak ada orang yang cocok untuk Anda dalam hal berdebat. Mereka benar-benar tidak bisa mengerti bagaimana sampah ini berhasil memenangkan kesenangan Nona Pertama Chu. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, mereka tidak pucat dibandingkan dengan Zuan dalam hal apapun. Mereka dengan jujur merasa bahwa dia seharusnya memilih mereka. Namun, akhirnya mereka sadar bahwa ada sesuatu yang Zuan lebih unggul dari mereka, ketebalan kulit mereka. Melihat kerumunan yang marah di sekitar, Zuan bertanya-tanya apakah dia harus mengatakan beberapa patah kata lagi untuk membuat mereka semakin gelisah dan memeras beberapa poin ragel lagi dari mereka. Namun, jika dilihat dari perspektif lain, dia merasa bahwa pertumbuhan berkelanjutan adalah jalan yang benar. Tidak ada gunanya meremas orang-orang ini dengan segera. Karena itu, dia berkata, Saya memiliki perasaan bahwa keberuntungan saya akan baik hari ini. Ayo mulai. Petik 2 Tentu saja, Tuan Mudazu, silakan lewat sini. Hati Plum Blossom Seven bersemi dalam kebahagiaan. Saya pikir campur tangan Broter Tertin telah mengacaukan segalanya, tetapi siapa yang bisa mengira bahwa orang ini akan bersikeras menerobos masuk melalui gerbang neraka. Yah, karena dia sudah bertindak sejauh ini, aku akan mengecewakannya jika aku tidak memeras setidaknya 100 ribu tael perak darinya. Satu-satunya hal yang perlu dia khawatirkan di sini adalah gangguan Nona Pertamacu. Dia harus menemukan kesempatan untuk memikat yang terakhir pergi, atau dia pasti akan menghentikannya dari menumpuk hutang. Kerumunan menyaksikan dengan saksama saat Plum Blossom Seven membawa Zuan ke meja judi. Setelah tontonan sebelumnya, para penjudi lainnya penasaran untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya, jadi mereka berkumpul di sekitar area untuk menonton pertunjukan tersebut. Zuan menatap meja judi di hadapannya dengan penuh minat. Dia hanya melihat sarang perjudian di drama dan film di kehidupan sebelumnya, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya dengan matanya sendiri. Berbeda dari yang dia bayangkan, ada juga banyak pilihan lain yang bisa dipilih para pemain untuk dipertaruhkan. Taruhan, besar, dan kecil, hanyalah salah satu cara untuk memainkan permainan. Meskipun Zuan belum pernah memainkan ini sebelumnya, keadaan meja cukup jelas. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Total ada tiga dadu. Jika hasilnya berkisar antara 4 sampai 10, itu akan dianggap kecil. Jika hasilnya berkisar antara 11 hingga 17, itu akan dianggap sebagai besar. Pembayarannya pada dasarnya 1 banding 1. Dimungkinkan juga untuk bertaruh bahwa ketiga angka pada dadu itu sama, dan tingkat pembayarannya pukul 1.24. Untuk pemain yang berisiko lebih tinggi, dimungkinkan untuk mempelajari lebih dalam dan bertaruh pada nomor tertentu ketika jumlah ketiga dadu sama, seperti semua dadu adalah 1 atau 2. Pembayaran untuk itu adalah 1 banding 150 raksasa. Sebagai alternatif, seseorang juga bisa bertaruh pada jumlah angka pada tiga dadu. Jika seseorang memilih 4 atau 17, pembayarannya menjadi 1 banding 50. Jika seseorang memilih 5 atau 16, pembayarannya menjadi pukul 1.18. Pada dasarnya, semakin mudah suatu nomor muncul, semakin rendah pembayarannya. Tuan Mudasu, apakah Anda ingin bertaruh besar atau kecil? Plum Blossom Seven bertanya dengan senyum cerah. Namun, dalam benaknya, dia mengarang skenario yang sempurna untuk memastikan bahwa Zuan keluar dari kasino dengan hutang yang besar. Zuan melirik Plum Blossom Seven dan bertanya, apakah Anda berencana mengizinkan saya memenangkan beberapa ronde terlebih dahulu agar saya tidak takut? Bagaimana dia tahu? Plum Blossom Seven tercengang. Namun, keheranan di matanya menghilang begitu cepat sehingga orang hanya akan mengira itu adalah ilusi, dan dia tertawa dengan lembut, Tuan Mudasu, kamu mengolok-olok saya. Bagaimana mungkin kita bisa memutuskan hasilnya di sini? Satu-satunya hal yang mempengaruhi hasil di meja judi ini adalah keberuntungan. Petik 2. Apakah begitu? Saya harus memperingatkan Anda sebelumnya bahwa madu saya adalah kultifator peringkat 5. Jika Anda ketahuan mencoba melakukan trik apapun di hadapannya, Anda tidak boleh mengeluh jika tangan Anda dipotong. Masih merasa sedikit tidak nyaman tentang hal itu, Zuan menyeret cucuyan ke sisinya saat dia mengancam Plum Blossom Seven. Cucuyan melotot tajam ke arah Zuan, tidak puas dengan betapa intimnya dia menyapanya. Namun, dia tidak mungkin mengungkapkan bahwa mereka berada dalam pernikahan palsu di hadapan banyak orang. Di sisi lain, senyum Plum Blossom Seven membeku di tempatnya. Tuan Mudasu, yakinlah. Dengan reputasi kasino Silverhook kami, tidak mungkin kami menggunakan trik curang. Apakah Anda melihat tulisan di pengocok dadu kami? Ini adalah artefak yang ditulis oleh Rune Master di ibu kota. Itu dapat mengisolasi kipembudidaya, mencegah mereka membaca hasil di dalamnya. Petik 2. Para penjudi lainnya mendecahkan lidah mereka jengkel, tahu benar bahwa tidak ada kasino yang tidak resor untuk trik licik. Memang benar bahwa prasasti pada pengocok dadu mencegah pembudidaya dari membaca atau mengganggu hasil, tetapi Rune ini tidak menghalangi gangguan fisik. Sepertinya ada mekanisme di bawah tabel untuk mengubah angka pada saat-saat terakhir. Namun, kebetulan penonton adalah keinginan umum untuk melihat Zuan yang sombong kehilangan semuanya, jadi mereka semua memilih untuk menonton pertunjukan tanpa memperingatkannya. Plum Blossom Seven, bagaimanapun, tahu lebih baik daripada meremehkan pandangan tajam dari pembudidaya peringkat kelima. Dia tahu bahwa itu akan menyembunyikan semua trik yang dia mainkan, yang membuatnya merasa sedikit tertahan di dalam. Ini jelas merupakan penghalang dalam rencananya, tetapi itu belum semuanya. Paling tidak, dia merasa bisa membuat Zuan kehilangan semua kekayaannya bahkan tanpa menggunakan tipu daya. Tuan Mudasu, berapa banyak yang Anda rencanakan untuk bertaruh? Tanya Plum Blossom Seven. Zuan diam-diam mengeluarkan pil keberuntungan dan menelannya sebelum berkata, Aku tidak suka menyeret semuanya keluar, jadi sudah jelas bahwa aku akan masuk semuanya. Semua masuk. Plum Blossom Seven tertegun sejenak. Anda mengoperasikan kasino tetapi Anda tidak tahu apa artinya semua ini. Zuan memutar matanya dengan jijik. Melakukan segalanya berarti memasukkan semuanya. Seperti neraka aku tidak akan tahu apa artinya semua, Plum Blossom Seven berpikir sendiri saat senyumnya goyah sejenak. Dia menahan amarahnya yang meluap-luap dan berkata, Tuan Mudasu benar-benar pria yang jujur. Petik 2. Saat ia mengucapkan kata-kata, dia memberi isyarat pada dealer dengan matanya. Mempertimbangkan bahwa Zuan akan unggul di ronde pertama, mereka tidak boleh bermain-main dengan ronde pertama atau orang itu mungkin akan langsung ditakuti. Dealer menerima sinyal Plum Blossom Seven. Dia mengangkat pengocok dadu dan mengguncangnya untuk beberapa saat sebelum akhirnya membantingnya ke atas meja. Pasang taruhan Anda. Zuan mengeluarkan segepok uang kertas dan mengguncangnya di depan Plum Blossom Seven. Kalau dipikir-pikir, semua uang kertas ini adalah hadiah dari Plum Blossom 13. Saya ingin tahu berapa banyak yang akan Anda berikan kepada saya kali ini. Petik 2. Wajah Plum Blossom 7 berkedut setelah mendengar kata-kata. Dia sudah mendengar tentang apa yang terjadi pada Plum Blossom 13. Anda menipu Broter 13 dan memanfaatkan guru akademi untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Bagaimana Anda bisa begitu tidak tahu malu untuk mengklaim bahwa itu adalah hadiah sekarang? Anda berhasil menguasai Plum Blossom Seven untuk plus 155 rage. Namun, ini juga kesempatan bagus untuk saya. Plum Blossom 13 tidak lebih dari sekedar orang bodoh. Ia berpikir bahwa dunia berputar di sekelilingnya hanya karena kultifasinya lebih tinggi. Selama beberapa tahun terakhir, Master Sekte juga menaruh harapan tinggi padanya karena itu. Namun, saya akan memberitahu Master Sekte hari ini bahwa otak lebih penting daripada otot. Dengan pemikiran seperti itu, senyum di wajah Plum Blossom Seven semakin cerah saat dia berkata, Tuan Mudasu, apakah Anda akan bertaruh pada besar atau kecil? Zuan mengamati meja dengan santai. Dia agak mengerti apa yang dipikirkan Plum Blossom Seven. Tidak mungkin dia akan bermain-main dengan ronde pertama untuk menghindari menakut-nakuti dia. Jadi, terlepas dari apakah dia bertaruh besar atau kecil, dia memiliki peluang yang adil untuk menang. Tapi kemudian, bagaimana mungkin Zuan tertarik hanya dengan pembayaran 1 banding 1? Dia tanpa ragu menempatkan uang kertas senilai seribu tael perak pada 17 poin, berkata, kita harus menjadi besar atau pulang. Begitulah cara saya berguling. Petik 2 Melihat bagaimana Zuan meletakkan seribu tael perak sekaligus tanpa mengedipkan kelopak mata, sedikit kerutan terbentuk di dahi cucuyan. Bahkan jika dia bukan penjudi, dia tahu betul bahwa bertaruh pada satu nomor memiliki risiko yang jauh lebih tinggi daripada hanya bertaruh pada besar atau kecil, terutama pada nomor 17. Satu harus tahu pembayaran untuk itu pukul 1.50. Mengapa pembayaran yang begitu tinggi berarti? Artinya, jika Anda melempar tael perak, Anda akan kehilangan satu tael perak. Cucuyan ingin menasihati Zuan agar tidak melakukannya, tetapi setelah dipikir-pikir, dia menyadari bahwa itu juga tidak terlalu buruk. Setidaknya, dia harus menyerah setelah ini, dan dia akan bisa membawanya keluar dari sini. Dia tidak menyukai bau tempat ini. Buka, buka. Para penjudi yang menyaksikan di sekitar mulai bersorak keras agar dealer mengungkapkan nomornya. Mereka memiliki pemikiran yang sama seperti cucuyan, dan mereka ingin melihat bagaimana pertunjukan akan bereaksi setelah kehilangan seribu tael perak dalam sekejap. Akan lebih baik jika Nona Pertamacu melihat warna asli suaminya dan menyadari bahwa dia adalah yang tidak dapat diubah. Mungkin, di saat kekecewaannya, mereka mungkin memiliki kesempatan. Untuk seorang wanita secantik dia, mereka tidak akan keberatan jika dia pernah menikah sebelumnya. Bahkan Plum Blossom Seven juga tertawa terbahak-bahak. Tuan Muda Su, kamu masih terlalu muda. Anda harus melambat dan mantap untuk menghasilkan banyak uang. Mengapa Anda tidak mengizinkan kasino kami meminjam uang agar Anda dapat menghasilkan lebih banyak? Jangan khawatir, mengingat klan Chu, kami tidak akan menagi bunga apapun. Petik 2. Begitulah cara mereka berhasil memikat Suan agar kehilangan seribu tail perak raksasa terakhir kali. Saat itu, dia masih melanjutkan dengan hati-hati, berjudi satu tail dengan tail. Namun, hanya dalam waktu beberapa hari, dia menjadi begitu kenyang sehingga dia bisa membuang seribu tail perak bahkan tanpa mengedipkan kelopak mata. Astaga, ini benar-benar seperti ayam yang berubah menjadi burung phoenix. Apakah melecehkan wanita benar-benar menguntungkan? Mungkin sejauh ini aku salah melakukannya. Saat Plum Blossom 7 mengucapkan kata-kata itu, dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang salah di sekitarnya. Kasino telah menjadi sunyi senyap di beberapa titik. Penjudi di sekitarnya telah menoleh untuk melihatnya dengan tatapan rumit di mata mereka, tampaknya membawa sedikit. Kasihan. Sebuah firasat menakutkan melanda hati Plum Blossom 7 saat dia buru-buru berbalik untuk melihatnya. Dalam pengocok dadu, angka-angka yang tercermin pada tiga dadu tidak lain adalah 6, 6, dan 5, yang ditambahkan dengan baik menjadi 17. Sebuah ledakan terjadi di pikiran Plum Blossom 7 di sana dan kemudian pikirannya tiba-tiba kosong saat dia berjuang untuk menerima apa yang baru saja terjadi. Pembayaran pukul 1.50, kasino mereka baru saja kehilangan 50 ribu tael perak. Itu adalah 50 ribu tael perak yang aneh di sana. Hanya memikirkan tentang jumlah yang sangat besar ini sudah cukup untuk membuat penglihatan Plum Blossom 7 pingsan. Itu setara dengan keuntungan setengah bulan untuk kasino mereka. Dia melotot tajam ke arah muridnya, bertanya-tanya apakah muridnya telah dibeli oleh Zuan. Namun, dia segera mengabaikan kemungkinan itu. Dia telah menyelidiki latar belakang murid-muridnya dengan hati-hati sebelum menerima mereka, dan dia yakin bahwa mereka semua adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Mungkinkah Zuan baru saja beruntung? Zuan melambaikan tangannya dengan santai sambil tersenyum, berkata, Hahaha, kalian benar-benar baik padaku. Beberapa saat yang lalu Plum Blossom 13 dengan murah hati memberi saya 800 tael perak, dan sekarang Anda memberi 50 ribu tael perak lagi. Hahaha, waktunya membayar. Petik 2. Plum Blossom 7 hampir muncrat darah. Sialan memberimu uang. Anda berhasil menguasai Plum Blossom 7 untuk plus 543 rage. Beberapa saat yang lalu dia masih meremehkan Plum Blossom 13 karena mudah menjadi mangsa Zuan, tetapi siapa yang bisa mengira bahwa nasib yang lebih buruk sedang menantinya? Tidak, tunggu sebentar, nada suaranya. Bukankah itu berarti bahwa, Tuan Muda Zu, apakah Anda akan pergi sekarang? Plum Blossom 7 bertanya dengan cemas. Apa lagi yang kamu pikirkan? Zuan menjawab sambil tersenyum. Saya sudah memenangkan 50 ribu tael perak di sini. Apakah saya perlu terus berjudi di sini? Petik 2. Dia benar-benar terkesan dengan efek dari pil keberuntungan. Sejujurnya, dia sama sekali tidak percaya diri tentang itu, tetapi semuanya benar-benar menguntungkannya, seperti yang dijanjikan pil itu. Plum Blossom 7 segera menjadi bingung. Jika dia benar-benar membiarkan Zuan pergi dengan 50 ribu tael perak begitu saja, Master Sekte pasti akan mengulitinya hidup-hidup. Tuan Muda Zu, mohon tunggu sebentar. Plum Blossom 7 dengan cepat berlari ke depan untuk menghalangi jalan Zuan, dan anak buahnya juga masuk untuk mengelilingi Zuan dengan senjata di tangan. Ini membuat wajah Zuan menjadi gelap. Apa yang salah? Saya tidak diizinkan pergi dengan uang yang saya hasilkan. Apakah ini cara kasino Anda beroperasi? Petik 2. Sambil mengucapkan kata-kata itu, dia dengan licik menyelinap di belakang Cucu Yan dan mendorongnya dengan ringan ke depan. Sayang, orang-orang ini bermain-main dengan kita. Cucu Yan benar-benar tidak terbiasa melakukan kontak fisik seperti itu dengan pria lain, tetapi itu bukan saat yang tepat untuk mencaci dia. Jadi, sekali lagi, dia hanya bisa mengarahkan amarahnya pada Plum Blossom 7 dan yang lainnya. Apakah Anda berniat untuk mendekati kami? Para penjudi lainnya juga berteriak memprotes. Memang benar bahwa mereka tidak tahan melihat bagaimana katak seperti Zuan berhasil menempel pada angsa seperti Cucu Yan, tetapi sebagai sesama penjudi, mereka tidak tahan melihat kasino melalaikan setelah kalah. Jika itu bisa terjadi pada Zuan, itu juga bisa terjadi pada mereka di lain waktu juga. Bab 62, Usus menghidupkan hijau di Regre. T. Rasa dingin menyelimuti tubuh Plum Blossom 7, membuatnya merasa seolah-olah dia akan berubah menjadi patung es, jika dia mengucapkan satu kata yang salah di sini. Jadi, dia dengan cepat mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar anak buahnya mundur. Kemudian, dengan senyum mengjilat, dia berkata, Nonacu, Anda salah mengerti maksud saya. Bagaimana mungkin kami berani membuat musuh keluar dari Anda? Saya minta maaf karena tidak mendisiplinkan orang-orang saya dengan baik. Petik 2. Lalu mengapa Anda menghalangi jalan kami? Juga, di mana 50 ribu tael perak saya? Melihat bahayanya sudah berakhir untuk saat ini, Zuan melompat keluar sekali lagi dan menuntut dengan arogan. Sikap sombong Zuan membuat Plum Blossom 7 merasa sangat kesal, dan dia mulai memahami mengapa Plum Blossom 13 akan kehilangan rasionalitasnya dan menerobos masuk ke kasino. Ini benar-benar sampah keji pada intinya, seorang pria yang tidak memiliki kemampuan sejati dan hanya mengandalkan dukungan dari koneksinya. Reputasi kasino Silverhook kami tidak hanya untuk pertunjukan, jadi tentu saja kami akan membayar. Teman-teman, bawakan uang Tuan Mudasu. Meskipun gangguan Plum Blossom 7, dia tidak punya pilihan selain memaksakan senyum dengan cucu yang di sekitarnya. Semakin dia memikirkan masalah ini, semakin dia marah. Anda berhasil menguasai Plum Blossom 7 untuk plus 344 rage. Dalam hal berat, 50 ribu tael perak terlalu berat untuk dibawa-bawa, jadi untuk uang sebanyak itu, konvensi adalah menggunakan uang kertas. Plum Blossom 7 menyuruh anak buahnya memberikan uang kertas itu dan berkata, Tuan Mudasu, tolong simpan dengan baik. Petik 2 50 ribu tael perak, sama sekali bukan, sejumlah kecil uang, tetapi kasino Silverhook masih mampu membelinya. Mereka tidak bisa membiarkan reputasi mereka hancur karena masalah ini. Setelah menerima uang itu, Zuan mulai menghitung setiap not satu per satu, yang membuat wajah Plum Blossom 7 menjadi lebih pucat. Tuan Mudasu, apakah Anda meragukan kami meremehkan Anda? Bukankah sudah jelas? Untuk amannya, saya pikir saya harus menghitung uang saya dengan benar. Saat Zuan mengucapkan kata-kata itu, dia dengan mudah menyerahkan setengahnya kepada cucu yang, sambil berkata, Sayang, bantu aku menghitung ini. Petik 2 Cucu yang miring ke samping tubuhnya untuk pesek Zuan, tidak menyembunyikan jijiknya di uang kotor yang diperoleh dari kasino sama sekali. Para pekerja lain di kasino juga merasakan amarah yang membara di benak mereka. Entah bagaimana, tindakan Zuan yang menghitung kemenangannya di hadapannya terasa seolah-olah dia sedang sombong pada mereka, yang membuat mereka dengan serius merenungkan apakah mereka harus melakukan semuanya dan hanya meninju wajahnya. Tak perlu dikatakan, ini berarti gelombang kemarahan lagi menunjuk ke dalam sistem. Sementara masing-masing dari mereka menyumbang sedikit, itu bagus karena jumlahnya cukup banyak. Sama seperti itu, dia mendapatkan seribu atau lebih poin kemarahan lagi. Tuan Muda Zu, apakah Anda sudah selesai menghitung? Plum Blossom 7 bertanya dengan amarah yang tertahan. Uff, saya masih menghitung dengan baik beberapa saat yang lalu, tetapi Anda tiba-tiba mengganggu saya, dan sekarang saya lupa di nomor mana saya berada. Zuan mengayunkan tangannya secara berlebihan sebelum menghitung dari awal lagi. Plum Blossom 7. Di mana pedangku? Anda berhasil menguasai Plum Blossom 7 untuk plus 800 rage. Zuan menghitung semuanya sekali lagi sebelum berkomentar sambil mendesah senang, perasaan menghitung uang sungguh luar biasa. Petik 2. Plum Blossom 7, di sisi lain, merasa hatinya berdarah hanya dengan melihat lumpukan catatan di tangan Zuan. Itu uang kita, sial. Namun, pengalamannya selama bertahun-tahun sebagai manajer kasino Silverhook memungkinkannya untuk menyembunyikan emosinya dan mempertahankan senyum profesional di hadapan pelanggannya. Tuan Muda Zu, apakah Anda berniat pergi sekarang? Zuan memiringkan kepalanya ke samping saat dia menilai Plum Blossom 7 dengan senyum sinis. Apakah kamu benar-benar berniat untuk menghentikan kami? Madu. Ah, tidak, 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 tentu saja tidak. Melihat bagaimana Zuan tidak ragu-ragu untuk menunjukkan dukungannya dalam setiap situasi, Plum Blossom 7 diam-diam mengutuknya dengan pelan saat dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Tuan Muda Zu, tolong jangan salah paham. Saya hanya berpikir bahwa karena keberuntungan wanita ada di pihak Anda hari ini, akan sia-sia bagi Anda untuk tidak bermain beberapa putaran lagi dan mengambil kembali lebih banyak kemenangan. Petik 2 Saran itu dari Plum Blossom 7 membawa kerutan wajah cucu yang ini. Jelas itu adalah tipuan dari kasino untuk menahan Zuan di sini agar dia bisa memuntahkan kemenangannya. Itu adalah tipuan yang sangat jelas sehingga dia merasa tidak perlu memperingatkan Zuan tentang hal itu. Setiap manusia dengan sedikit kemiripan akal sehat akan melihatnya dan menolak tawaran Plum Blossom 7. Namun, hal-hal tidak berjalan sesuai dengan yang dia bayangkan. Saya juga berpikir bahwa keberuntungan saya luar biasa bagus hari ini. Karena Anda mengundang saya dengan tulus untuk mendapatkan uang Anda, saya pikir saya akan mengecewakan Anda jika saya pergi begitu saja. Baiklah, saya akan bermain beberapa putaran lagi. Petik 2 Tuan Mudasu, silakan lewat sini. Plum Blossom 7 sangat gembira. Dia sangat takut Zuan akan pergi begitu saja. Karena Anda telah memilih untuk tinggal, saya akan membuat Anda membayar kembali semua uang yang telah Anda menangkan hanya karena keberuntungan dan membuat Anda berhutang. Kalau tidak, aku tidak akan dikenal sebagai Plum Blossom 7. Menonton saat Zuan melangkah kembali ke meja judi tanpa ragu-ragu, dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Orang ini tahu bahwa itu adalah jebakan, namun dia masih dengan bodohnya melompat masuk. Tidak heran mengapa orang-orang di kota sangat meremehkannya. Anda berhasil menguasai cucuyan untuk plus 233 rage. Wajahnya benar-benar gelap pada saat ini. Pendapatnya tentang dia baru mulai membaik setelah apa yang baru saja terjadi sebelumnya, tapi ternyata dia masih sampah yang sama seperti sebelumnya. Sepertinya aku berharap terlalu banyak darinya. Anehnya, munculnya pemikiran ini meredakan amarahnya dan menenangkannya. Dia dengan tenang mengikuti Zuan ke meja judi dengan hampir tidak ada fluktuasi dalam emosinya. Untuk ronde ini, Plum Blossom 7 merasa tidak aman membiarkan muridnya menghadapi prioritas sebelumnya, jadi dia memutuskan untuk pergi ke lapangan sendiri. Oho, kamu akan memegang benteng secara pribadi. Apakah kamu takut kalah? Zuan menggoda. Sebuah urat muncul dari pelipis Plum Blossom 7, tapi dia dengan cepat menjawab dengan senyum mengjilat, tentu saja tidak. Orang ini tampaknya agak terlalu gugup saat ini, lihat bagaimana tangannya gemetar. Saya khawatir kurangnya pengalaman akan memberi Anda pengalaman buruk. Namun, Anda tak perlu khawatir. Dengan keberuntungan wanita bersinar pada Anda hari ini, saya yakin Anda akan melakukannya dengan baik. Petik 2 Tak perlu dikatakan, kata-kata ini tidak mencerminkan pikirannya yang sebenarnya. Keberuntungan. Hah, mereka yang bergantung pada keberuntungan di kasino sudah memiliki istri yang dijual ke rumah pelacuran. Baiklah, bukankah kamu pembicara yang lancar? Aku akan menerima keinginan baikmu. Mari kita mulai, jawab Zuan sambil tersenyum. Berapa banyak yang ingin kamu pertaruhkan kali ini, Tuan Mudasu? Plum Blossom 7 bertanya penuh harap. Zuan melambaikan tangannya dan menjawab dengan megah, apakah kamu perlu bertanya? Aku akan masuk semuanya. Seorang pria sejati harus tegas dan langsung menyerang. Petik 2 Kata-kata itu membuat cucuyan menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak berbicara untuk menghentikannya. Para penjudi lainnya juga menggelengkan kepala. Mereka telah melihat banyak orang seperti itu di kasino selama bertahun-tahun, mereka menjadi terlalu cepat begitu mereka mendapatkan sedikit uang, dan akhirnya mereka akhirnya kehilangan semuanya kembali ke kasino. Kebanyakan penjudi membawa mentalitas di mana mereka tidak tahan melihat orang lain bernasib baik ketika mereka sendiri bernasib buruk. Mereka memutuskan untuk menonton pertunjukan itu dengan tenang di sampingnya dan menunggu Zuan kehilangan semua uangnya. Tak perlu dikatakan bahwa Plum Blossom 7 sangat senang dengan keadaan saat ini. Tuan Mudasu benar-benar langsung. Dia masih khawatir Zuan akan bermain hati-hati setelah pembunuhan besarnya. Akan merepotkan jika yang terakhir mundur sebelum dia bisa kehilangan semua 50 ribu tael perak. Namun, karena pihak lain mempertaruhkan segalanya pada satu ronde ini, dia setidaknya masih bisa menghadapi Master Sekte bahkan jika dia tidak bisa membuat pihak lain berhutang. Tapi tiba-tiba, Zuan berkata, kamu tidak mungkin berencana untuk menipu, kan? Plum Blossom 7 hampir tersedak oleh tuduhan mendadak itu. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan meyakinkan, lihat berapa banyak veteran yang ada di sini, saya tidak akan pernah berani menipu sebelum mereka. Selain itu, Nona Pertama Chu juga mengawasi di samping. Tidak mungkin aku bisa membodohinya jika aku mencoba sesuatu. Petik 2. Rasio pembayaran ditetapkan untuk kasino. Sangat sulit untuk mengalahkan peluang, sehingga seseorang hampir pasti akan kalah dalam jangka panjang. Bahkan jika seseorang memenangkan beberapa pertandingan sekarang dan nanti, kemungkinannya adalah seseorang akan meninggalkan kasino dengan kerugian. Zuan mengangguk. Baiklah, cepat dan kocok dadu. Petik 2. Plum Blossom 7 ejek dingin saat ia mulai berjabat tangan dengan ketangkasan besar, sehingga dia benar-benar meninggalkan setelah bayangan dibangun dari gerakannya. Itu menimbulkan seruan terpesona dari kerumunan. Sementara Plum Blossom 7 tidak terlalu kuat dibandingkan dengan dewa lain dari Sekte Master, dia masih berhasil mencapai posisinya saat ini dengan alasan keterampilan judi yang superior itu sendiri. Selama dia mau, dia bisa mendapatkan nomor apapun yang dia inginkan. Dia memutuskan untuk melepaskan triple, yang memungkinkan dia memenangkan semua taruhan, terlepas dari apakah seseorang bertaruh besar, atau kecil, atau nomor tertentu. Satu-satunya kesempatan untuk menang adalah jika Zuan bertaruh tiga kali lipat, yang sangat sulit untuk dimenangkan mengingat peluangnya. Sambil bergetar di tengah jalan, Plum Blossom 7 tiba-tiba ragu-ragu. Bagaimana jika orang itu entah bagaimana memenangkan taruhan dengan mempertaruhkan semuanya? Orang harus tahu bahwa bertaruh pada triple memiliki rasio pembayaran 1 banding 150, yang berarti dia akan berhutang pada Zuan 7.500.000 tael perak. Bahkan jika mereka menjual seluruh Sekte Bunga Plum, mereka tidak akan bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Namun, melihatnya dari sudut pandang lain, seharusnya mustahil bagi Zuan untuk menang. Ada enam jenis triple yang berbeda, jadi meskipun Zuan ingin bertaruh pada triple, peluangnya untuk menang masih terbatas hanya pada yang ke-6. Apa yang sangat saya takuti? Plum Blossom 7 meyakinkan dirinya sendiri saat dia akhirnya membanting pengocok dadu ke atas meja. Dia memandang Zuan dan tersenyum, Tuan muda ZU, silakan pasang taruhan Anda. Petik 2 Tatapannya hampir mengatakan, datang dan memberikan uang Anda tepat di atas. Namun, Zuan tidak terburu-buru untuk melanjutkan. Dia pertama berbalik untuk melihat Cucu Yan, yang terakhir menjawab, yakinlah, dia tidak curang di sini. Petik 2 Mempertimbangkan perbedaan dalam kultivasi mereka, Cucu Yan berada di peringkat 5 sedangkan orang ini hanya di peringkat 2 atau lebih, tidak mungkin Plum Blossom 7 bisa menyembunyikan trik apapun darinya. Namun, Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak menanyakan itu padamu. Saya bertanya apakah Anda memiliki koin tembaga di tangan. Petik 2 Koin tembaga, untuk apa Anda membutuhkan itu? Cucu Yan bingung. Dia bertanggung jawab atas bisnis Klancu, jadi dia biasanya akan membawa sejumlah uang cadangan bersamanya jika terjadi keadaan darurat. Atas pertanyaan Zuan, dia mengeluarkan satu koin tembaga dari kantong koinnya. Pinjamkan padaku sebentar. Zuan mengambil koin tembaga dari tangannya sebelum membungku untuk berbisik di telinganya. Bantu aku meniupnya. Petik 2 Wajah Cucu Yan segera berubah dingin. Berhenti main-main. Petik 2 Zu sebuah bersikeras sambil tertawa kecil. Bantu aku kali ini saja. Selama Anda memberikan sedikit aura surgawi Anda, saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan dapat memenangkan taruhan ini. Petik 2 Tiup itu, tiup itu, tiup itu. Para penjudi di ruangan itu menyukai keributan, jadi mereka mulai bernyanyi serempak. Dengan semua mata tertuju padanya, Cucu Yan mendapati dirinya berada di suatu tempat. Jadi, dia hanya bisa meniup dengan lembut ke koin tembaga. Sedikit semburat kemerahan mewarnai pipi cantiknya. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia pasti akan menyelesaikan masalah ini dengan Zuan nanti. Merasakan sedikit angin menggelitik jari-jarinya, Zuan tersenyum puas. Baiklah, dengan aura surgawi istriku di sisiku, aku yakin aku akan bisa memenangkan taruhan ini. Saya akan bertaruh dimanapun koin tembaga ini jatuh. Petik 2 Tepat setelah mengucapkan kata-kata itu, dia menjentikan koin tembaga ke langit. Semua orang menyaksikan dengan nafas tertahan saat koin tembaga jatuh ke meja judi dan berguling-guling. Bahkan cucu yang tidak bisa mengalihkan pandangannya. Niat aslinya adalah untuk hanya menonton pertunjukan di sampingnya, tetapi tindakan Zuan sebelumnya yang memintanya untuk meniup koin akhirnya menariknya ke pertunjukan, mengubahnya menjadi peserta juga. Hatinya, yang tetap tenang sejak bertahun-tahun yang lalu, sebenarnya mulai tergesa-gesa. Dia mendapati dirinya sangat ingin tahu seperti apa hasil taruhannya. Koin tembaga terus menggelinding dan menggelinding hingga akhirnya mengenai tepi meja judi, yang membuatnya terbentur sedikit sebelum akhirnya jatuh mendatar di kotak bertanda, satu, satu, satu. Dengan gelak tawa yang hangat, Zuan meletakkan semua uang kertas senilai 50 ribu tael peraknya ke dalam kotak, sambil berkata, karena takdir telah memutuskan demikian, saya akan mempertaruhkan semua uang saya di sini. Buka, buka, buka. Semua penjudi di sekitar mendapati diri mereka ingin mengetahui hasil pertandingan. Tak perlu dikatakan, mereka semua berdoa untuk kehilangan Zuan. Pria ini justru berani menggoda istrinya di tengah pertandingan. Betapa menjijikkannya. Di sisi lain, wajah Plum Blossom Seven berubah menjadi ngeri. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Pikirannya menjadi benar-benar kosong saat ini juga. Dia tidak bisa mendengar keributan di sekitar, yang dia lihat hanyalah mulut yang membuka dan menutup di depannya, sepertinya meneriakkan sesuatu padanya. Hmm. Melihat bagaimana dealer tidak membuka pengocok dadu, para penjudi menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Bocah ini tidak mungkin seberuntung itu karena benar-benar bisa menebaknya, bukan? Plum Blossom Seven, kenapa kamu tidak membuka pengocok dadu? Cepat dan buka. Bab 63, Akulah Dewa Perjudian. Semua penjudi awalnya mengantisipasi Zuan menjadi benar-benar malu di depan umum, tetapi setelah menyadari bahwa ada drama yang lebih besar yang akan terungkap di sini, suasana naik ke ketinggian baru karena mereka semua mendesak untuk Plum Blossom Seven untuk mengungkap hasilnya. Di bawah desakan murid-muridnya, Plum Blossom Seven akhirnya tersadar dari linglung. Dia menelan seteguk air liur saat dia mengutuk dirinya sendiri karena sangat bodoh sehingga benar-benar menggulung tiga kali lipat. Jika dia mendapatkan nomor apapun, dia tidak akan kalah begitu parah. Dia sudah bisa membayangkan betapa tragisnya penderitaan yang akan dia alami. Itu 7.500.000 tael perak. Kami tidak akan dapat mengumpulkan uang sebanyak itu bahkan jika kami menjual semua bisnis Plum Blossom Sekte. Master Sekte akan benar-benar memotong saya dan memberi saya makan anjing-anjing. Hanya memikirkan tentang penderitaan menyedihkan yang menunggunya, Plum Blossom Seven memperkuat tekadnya dan diam-diam menyelipkan tangannya ke bawah meja. Ada mekanisme di sana yang, sekali didorong, bisa mengubah hasil dadu. Mengingat keadaan saat ini, dia hanya bisa bertaruh dan berdoa agar cucu yang tidak menyadarinya. Sangat disayangkan bahwa dia tidak dapat memahami betapa kuatnya seorang kultifator peringkat 5. Itu sama sekali bukan pertaruhan, tetapi jaminan kegagalan. Begitu tangannya mulai bergerak, dia tiba-tiba menemukan dirinya diselimuti oleh aura putih, dan pada saat berikutnya, seluruh tangannya membeku. Dia tidak bisa memindahkannya lagi. Apa yang kamu coba lakukan di sana? Curang. Orang harus tahu bahwa cucu yang telah mengawasi dengan ketat di sini, terutama karena dia telah berpartisipasi dalam pertaruhan ini juga. Dia tidak mungkin membiarkan siapapun mengutak atik hasilnya. Zuan menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Aku memperingatkanmu untuk tidak menipu, tapi kamu tidak mau mendengarkanku. Kamu di sana, buka. Petik 2. Dia dengan santai menunjuk ke salah satu murid Plum Blossom 7 dan memerintahkannya. Buka, buka, buka. Mata para penjudi di sekitar telah memerah karena gelisah. Akankah kita melihat keajaiban hari ini? Di sisi lain, Plum Blossom 7 benar-benar panik. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba merasakan tekanan yang menimpanya, mencegahnya mengucapkan sepatah katapun. Murid yang ditunjukkan oleh Zuan ragu-ragu. Dia melihat sekeliling dengan ketakutan, tapi tidak ada orang di sini yang bisa dia andalkan. Pada akhirnya, dia mengulurkan tangannya yang gemetar ke depan untuk melepaskan tutup dari pengocok dadu untuk mengungkapkan tiga titik merah cemerlang yang mengarah ke atas. Ada beberapa saat hening sebelum keributan pecah. Bahkan nafas cucu yang juga tergesa-gesa. Dengan rasio pembayaran 1 banding 150, itu menghasilkan jumlah besar 7.500.000 tael perak. Apa maksudnya itu? Klancu dikenal dengan kekayaan luar biasa yang dapat menyaingi negara, bisnis garam dan persenjataannya menghasilkan banyak uang setiap hari, tetapi meskipun demikian, keuntungan tahunannya tidak mendekati jumlah ini. Mereka tidak akan menghasilkan sebanyak itu jika mereka menabung keuntungan selama tiga tahun. Zuan memandangi Plum Blossom 7 dengan gembira sambil berkata, Terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda menghentikan saya lebih awal, saya bisa saja pergi dengan hanya 50.000 tael perak. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan benar-benar memenangkan 7.500.000 tael perak di sini. Saya harus mengatakan, mulut Anda benar-benar memberi saya keberuntungan. Oke, ini dia 10 tael perak sebagai tip untukmu. Anda bisa menggunakannya untuk membeli secangkir teh atau sesuatu untuk memuaskan dahaga Anda. Petik 2 Kata-kata mengingatkan Plum Blossom 7 dari bagaimana ia berusaha keras untuk menjaga Zuan sini. Hanya dengan mengingatnya saja sudah membuatnya merasa seperti orang bodoh. Ternyata dialah yang menyebabkan kejatuhannya sendiri. Cahaya kecil yang berasal dari 10 tael perak tampaknya mengejeknya karena kenaifannya. Tidak tahan lagi, dia menyemburkan setegup darah dan jatuh ke tanah. Anda berhasil menguasai Plum Blossom 7 untuk plus 1 0 2 4 rage. Namun, keruntuhannya hanya memicu ketidaksenangan Zuan. Hei hei hei, jangan berpikir bahwa kamu bisa lolos dari ini hanya dengan pingsan. Kamu, kemarilah dan lunasi utangnya. Petik 2 Sama seperti bagaimana Chen Dauzai bisa mendapatkan 27 juta dolar Hong Kong hanya dengan 20 dolar Hong Kong, saya, Zuan, telah mendapatkan 7 juta 500 ribu tael perak hanya dengan seribu tael perak hari ini. Dikonversi menjadi mata uang dunia saya sebelumnya, itu akan menjadi 13 miliar 500 juta RMB. Inilah yang dimaksud dengan menjadi Dewa Judi. Sementara itu, di markas besar Plum Blossom Sekte, Mei Chowfeng tertawa santai sambil berkata, Katakan, Nona Kiao, kamu benar-benar tidak perlu terlalu khawatir. Sejak saat sampah memutuskan untuk memasuki Silverhook Casino, dia sudah dalam genggaman saya. Tidak mungkin ada yang salah. Begitu dia menumpuk hutang puluhan ribu tael perak, Anda dapat yakin bahwa tidak akan ada lagi tempat baginya di Klan Chu lagi. Petik 2 Memang, Klan Chu sangat ketat terhadap anggota klannya, belum lagi Nyonya Chu tidak pernah memiliki pendapat yang tinggi tentang menantu laki-lakinya yang tidak berguna. Jangankan puluhan ribu, bahkan jika dia hanya merugi beberapa ribu, saya rasa Nyonya Chu akan melakukan segala yang dia bisa untuk mengusirnya dari rumah tangga. Snow mengangguk setuju. Satu-satunya masalah yang kita hadapi saat ini adalah Nona Pertama Chu. Dia tidak akan berdiri diam saat dia memiliki hutang yang sangat besar. Nona Kiao, bolehkah saya meminta Anda untuk pergi ke sana dan menemukan cara untuk mengalihkan perhatiannya? Kita harus memancingnya dulu sebelum saudara kita di kasino bisa menangani Zuan, kata Mei Chao Feng. Snow menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Itu terlalu berisiko. Nona Pertama Chu sudah menaruh beberapa kecurigaan terhadapku. Jika saya membujuknya pada saat ini, saya pasti akan memberikan identitas saya. Kita tidak bisa mengacaukan semuanya hanya untuk berurusan dengan Zuan. Petik 2. Mei Chao Feng mengangguk kecil sebelum meledak dalam tawa. Memang, hanya dengan Nona Kiao mengawasi Nona Pertama Chu dan memastikan bahwa dia tidak dinodai oleh pria manapun, Tuan Muda akan bisa tenang. Petik 2. Wajah Snow segera berubah menjadi dingin. Jangan bergosip tentang Tuan Muda di belakang punggungnya. Petik 2. Aku hanya bercanda, aku hanya bercanda. Mei Chao Feng menjawab sambil tertawa. Di dalam, bagaimanapun, dia menjadi sedikit kesal dengan betapa kasarnya Snow berbicara dengannya. Seorang gadis biasa sepertimu berani bertindak besar hanya karena kamu disukai Tuan Muda. Huff, ini hanya masalah waktu sebelum aku mendapatkan Tuan Muda untuk menikahkanmu denganku. Saat itu, saya akan memberitahu Anda hasil dari berani menyinggung perasaan saya. Snow berdiri dan melihat ke arah sarang perjudian. Dia mengingat semua pertengkarannya dengan Tuan selama beberapa hari terakhir, dan sedikit kekhawatiran melintas di matanya. Mengapa saya memiliki perasaan tidak menyenangkan tentang ini? Kamu terlalu khawatir. Sampah itu tidak mungkin melakukan apapun. Mei Chao Feng menjawab dengan santai, berpikir bahwa wanita pasti suka mengkhawatirkan hal-hal yang tidak berguna. Jika saya tidak salah, seharusnya sudah waktunya bagi kita untuk menerima kabar tentang kesuksesan kita. Petik 2 Tepat setelah ia mengucapkan kata-kata, jejak tiba-tiba terdengar luar. Seorang anggota sekte bergegas sambil berteriak dengan cemas, Tuan Sekte, J buruk. Wajah Mei Chao Feng segera menjadi gelap. Siapa yang kamu sebut buruk? Tampar wajahmu sendiri. Petik 2 Anggota sekte itu tertegun, tetapi karena takut pada Mei Chao Feng, dia segera berlutut dan menamparkan dirinya sendiri dengan kejam tanpa protes. Sementara itu, Mei Chao Feng dengan santai mengambil cangkir tehnya dan meniupnya dengan ringan. Ingat, jangan bertindak dengan cara yang tidak berbudaya di masa depan. Petik 2 Iya, anggota sekte itu merasa dianiaya, tapi dia tidak berani menyangkal kata-kata master sekte itu. Mei Chao Feng akhirnya menganggupkan kepalanya dengan puas. Bicaralah, apa yang terjadi? Petik 2 The anggota sekte akhirnya mulai melaporkan masalah ini di tangan, itu adalah hilangnya 50 ribu tael perak. Petik 2 50 ribu Mei Chao Feng tertawa terbahak-bahak. Itu tidak sebanyak yang dia bayangkan, tapi Plum Blossom 7 masih berhasil kali ini. Seseorang harus mempertimbangkan fakta bahwa dia telah melakukannya tepat di bawah kelopak mata Nona Pertama Chu. 50 ribu tael perak seharusnya cukup untuk membuat Suan dikeluarkan dari klan Chu. Petik 2 Sedikit senyuman juga muncul di bibir Snow. Dia juga setuju bahwa 50 ribu tael perak sudah cukup. Selama dia mengipasi masalah ini sedikit, dia yakin bahwa Nona Chu pasti akan sampai pada batas toleransinya dengan orang itu dan mengusirnya. Di sisi lain, anggota sekte menyadari bahwa kata-katanya telah disalahartikan, jadi dia dengan cemas mengklarifikasi, Master Sekte, maksud saya kita kehilangan 50 ribu tael perak. Ah, senyum Mei Chao Feng tiba-tiba membeku di tempatnya. Matanya perlahan beralih kembali ke anggota sekte, mencerminkan niat membunuh di dalamnya. Apa yang baru saja Anda katakan? Anggota sekte itu tidak punya pilihan selain menekan rasa takutnya dan mengulangi masalah itu sekali lagi. Itu adalah Silver Hook Casino yang telah kehilangan 50 ribu tael perak dari Tuan Mudak Lancu. Petik 2 Bam! Cangkir teh di tangan Mei Chao Feng segera hancur berkeping-keping saat dia terbang ke dalam kondisi marah. Apa yang sedang dilakukan Plum Blossom Seven? Bagaimana dia bisa kehilangan uang sebanyak itu karena sampah itu? Bahkan jika saya harus meletakkan babi di atas meja judi, itu tidak akan terlalu tidak layak untuk kehilangan 50 ribu tael perak. Petik 2 Sebenarnya, semuanya kalah dalam satu putaran, lapor anggota sekte itu. Dalam satu putaran, terkejut mendengarnya, Mei Chao Feng dengan cepat bertanya apa yang sedang terjadi. Anggota sekte itu dengan cepat memberi tahu detailnya. Setelah mendengar cerita lengkapnya, Mei Chao Feng terdiam, tetapi raut wajahnya jelas berkurang secara signifikan. Dengan lambayan tangannya, dia membubarkan anggota sekte itu sebelum dengan santai kembali ke kursinya untuk menyesap secangkir teh lagi. Snow tidak tahan bagaimana Mei Chao Feng tetap bergeming meskipun telah mendengar tentang kerugian yang timbul, jadi dia berdiri dan bertanya, mengapa kamu masih duduk di sini, menyeruput tehmu. Apa kau tidak akan pergi ke sana untuk melihatnya? Anda sudah kehilangan 50 ribu tael perak. Petik 2 Jangan terburu-buru, jawab Mei Chao Feng dengan tenang. Nona Kiao, jangan biarkan kecemasanmu berlebihan. Petik 2 Bagaimana saya bisa tidak cemas? Anda tidak akan bisa bertanggung jawab karena merusak rencana Tuan Muda. Salju menunjukkan dengan dingin. Mei Chao Feng mengepalkan tinjunya dengan marah saat mendengar bagaimana Snow menggunakan nama Tuan Muda untuk mengancamnya, tapi dia dengan cepat menenangkan dirinya dan menjelaskan, jika Plum Blossom 7 telah kehilangan 50 ribu tael perak setelah serangkaian taruhan, tanpa ragu, memang ada masalah di sini. Namun, seperti yang Anda dengar, mereka hanya bertaruh untuk satu putaran. Jelas sekali bahwa Zuan hanya beruntung. Keberuntungan bisa menyelamatkannya sekali, tapi itu tidak akan menyelamatkannya setiap saat. Yakinlah, Plum Blossom 7 akan segera mendapatkan uangnya kembali dan membuat Zuan berhutang. Petik 2 Bagaimana jika Zuan menolak untuk terus berjudi? Tanya Snow dengan cemberut. Untuk pertanyaan itu, Mei Chao Feng tertawa terbahak-bahak. Saya telah melihat banyak orang menyukainya selama bertahun-tahun. Mereka kehilangan diri mereka sendiri begitu sesuatu yang baik menghampiri mereka. Dia tidak memiliki kebijaksanaan untuk berhenti sementara dia di depan. Selain itu, Plum Blossom 7 juga ada. Bahkan jika Zuan tidak ingin terus berjudi lagi, dia akan punya cara untuk menahannya di kasino. Kalau tidak, saya tidak akan menempatkannya sebagai penanggung jawab kasino. Petik 2 Sepertinya kau sangat mempercayai Plum Blossom 7. Tanya Snow. Tentu saja, dia salah satu pembantuku yang paling terpercaya. Mei Chao Feng mengungkapkan sedikit kegembiraan. Saya telah memupuk beberapa talenta selama beberapa tahun terakhir. Tunggu dan lihat saja, kabar baik akan segera datang. Petik 2 Saat itulah jejak bingung terdengar oleh ambang pintu. Mei Chao Feng menunjuk dan berkomentar sambil tertawa, Lihat apa yang baru saja saya katakan. Sepertinya mereka ada di sini sekarang. Petik 2 Sebuah senyum tipis perlahan-lahan muncul di wajah Snow juga. Sepertinya sekte bunga Plum masih cukup bisa diandalkan. Segera, seorang anggota sekte bergegas masuk ke ruangan dengan wajah yang benar-benar pucat. Dia bergegas menuju Mei Chao Feng dan berseru terengah-engah, telapor. Hilang. Hilang 7.500.000 tael perak. Wajah Mei Chao Feng segera menjadi gelap. Apa yang selalu ku beritahukan padamu? Mengapa tidak ada di antara Anda yang pernah belajar? Jika Anda bahkan tidak bisa menjaga ketenangan Anda, Anda tidak akan pernah bisa mencapai hal-hal hebat. Petik 2 Saat itulah Mei Chao Feng tiba-tiba tersentak sedikit, dan dia bertanya dengan nada lebih tajam, Hem. Apa yang baru saja Anda katakan? 7.500.000 tael perak. Lapor anggota sekte itu sekali lagi. Sukacita dahsyat pecah di wajah Mei Chao Feng. Hahaha, 7.500.000 tael perak. Bocah itu sudah selesai. Bahkan jika Klancu menjual semua propertinya, ia tidak akan bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Petik 2 Tidak heran mengapa anggota sekte saya sangat gelisah. Mei Chao Feng telah memaafkan bawahannya atas pelanggaran etiketnya. Bahkan dia hampir tidak bisa menjaga ketenangannya mendengar angka yang begitu mengejutkan. Salju juga tercengang. Orang itu benar-benar kehilangan 7.500.000 tael perak. Itu di luar imajinasinya untuk membayangkan bagaimana seseorang bisa kehilangan begitu banyak uang dalam waktu sesingkat itu. Namun, hatinya juga tenang. Mungkin masih ada kemungkinan kecil bahwa Klancu akan membersihkan setelah Zuan jika itu hanya puluhan ribu tael perak, tetapi hutang sebesar 7.500.000 tael perak tidak dapat disangkal lagi. Mengesampingkan hanya Klancu, bahkan jika seseorang harus memasukkan Klan Yuan, Klan Zheng, dan Klan Wang juga, mereka mungkin masih tidak dapat mengumpulkan uang sebanyak itu. Mei Chao Feng menuangkan secangkir anggur dan memberikannya kepada Snow. Nona Kiao, misimu telah berhasil diselesaikan. Semoga Anda dapat segera kembali ke sisi Tuan Muda. Petik 2. Bab 64, Mencapai Puncak Salju bukanlah peminum, tetapi kegembiraan yang meluap karena mengetahui bahwa Zuan sudah mati masih membuatnya secara tidak sadar menerima anggur yang ditawarkan Mei Chao Feng. Saya berterima kasih atas bantuan Anda selama ini. Setelah saya kembali ke sisi Tuan Muda, saya akan memastikan untuk berbicara dengannya atas nama Anda. Petik 2. Mei Chao Feng tertawa terbahak-bahak. Iya, semoga kita memiliki kemitraan yang menyenangkan. Menyaksikan saat duo di hadapannya mengatupkan kacamata mereka bersama dalam perayaan, anggota sekte itu akhirnya mengerti bahwa kata-katanya telah disalahpahami. Dengan suara yang hampir menangis, dia menjelaskan dengan gugup, Master Sekte, bukan Zuan yang kehilangan 7.500.000 tael perak. Kami adalah orang-orang yang berhutang padanya 7.500.000 tael perak. Petik 2. Mei Chao Feng sedang merayakan kemenangannya ketika mendengar kata-kata itu. Tangan-tangan yang tidak pernah gemetar saat mengambil nyawa orang lain tersentak tajam, menyebabkan cangkir anggur jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Snow juga menemukan pikirannya kosong juga. Bahkan dengan imajinasinya yang paling liar, dia tidak bisa mulai memahami bagaimana hal-hal bisa sampai pada titik ini. Ulangi lagi, kulit Mei Chao Feng tampak sangat mengerikan. Mengingat budidayanya yang tinggi, hampir tidak mungkin baginya untuk salah dengar. Tidak pernah sekalipun dia meminta bawahannya untuk melaporkan satu masalah dua kali, tetapi apa yang dia dengar terlalu tidak terbayangkan sehingga dia harus memverifikasinya sekali lagi. Zuan telah memenangkan 7.500.000 tael perak di kasino Silverhook. Tuan tuju sudah pingsan, dan saudara-saudara di kasino benar-benar bingung. Master sekte, cepatlah ke kasino untuk memegang benteng. Anggota sekte itu berteriak dengan cemas. Mei Chao Feng menemukan dirinya membatu di tempatnya. 7.500.000 tael perak. Berapa banyak uang itu? Mengesampingkan sekte bunga plum, bahkan gabungan kota terdekat tidak menghasilkan banyak uang dalam pajak tahunan mereka. Lebih, semuanya sudah berakhir. Mei Chao Feng menemukan kakinya gemetar begitu keras bahkan untuk tetap berdiri pun sulit. Dengan sedikit goyangan, dia tersandung kembali ke kursi di belakangnya. Salju, di sisi lain, masih sedikit lebih tenang. Dia dengan cemas bertanya kepada anggota sekte itu, apa yang terjadi? Bagaimana Zuan bisa mendapatkan begitu banyak uang? Anggota sekte itu sedikit terkejut melihat ada seorang wanita muda yang menggerahkan di kamar Master Sekte. Meskipun wajahnya tertutup kerudung, sosok dan matanya yang indah sudah lebih dari cukup untuk mengisyaratkan kecantikannya. Namun, ini bukan waktunya baginya untuk menghargai penampilan orang lain. Dia pertama-tama mempertaruhkan semua uangnya pada 17 poin, yang memiliki rasio pembayaran pukul 1.50, menghasilkan 50.000 tael perak. Setelah itu, dia mempertaruhkan semua uangnya pada triple-satu, dan dengan rasio pembayaran 1 banding 150, dia langsung memenangkan 7.500.000 tael perak. Petik 2 Mei Chowfeng akhirnya pulih dari linglung. Seolah-olah seekor singa yang ganas, dia melompat dari kursi, berlari ke depan, dan mencengkeram kera anggota sekte itu. Bagaimana mungkin sampah itu bisa melakukannya dengan benar? Kemungkinan hal itu terjadi sangat kecil. Apakah dia curang? Petik 2 Dia tidak. Anggota sekte itu menemukan seluruh tubuhnya mati rasa karena ketakutan. Dia takut master sekte akan mematahkan lehernya karena marah. Tidak ada yang bisa menipu sebelum kita dikasino silverhook. Itu sebabnya semua saudara kita ketakutan dengan masalah ini. Petik 2 Saat itulah Snow berbicara, mungkinkah Nonacu pertama telah merasakan putaran dadu dan diam-diam membisikkan jawabannya kepadanya. Petik 2 Sejujurnya, Snow juga tidak benar-benar percaya bahwa itu masalahnya. Dia tidak bisa membayangkan cucu yang berpartisipasi dalam pertaruhan, apalagi membantu sampah itu. Mei Chaofeng menggelengkan kepalanya dengan gigih. Tidak mungkin. Pengocok dadu kami memiliki formasi yang ditulis oleh runemaster terkenal di ibu kota. Itu dapat mengisola siki, mencegah siapapun mengintip ke dalam pengocok dadu. Bahkan seorang grandmaster tidak akan bisa membaca hasil dari pengocok dadu, apalagi pembudidaya peringkat kelima. Kalau tidak, kasino di dunia ini pasti sudah lama bangkrut sekarang. Petik 2 Snow menghela nafas dalam-dalam dan berkata, tidak ada gunanya berspekulasi di sini. Kita harus cepat ke tempat kejadian dan melihat sendiri. Petik 2 Kamu benar, Mei Chaofeng masih sedikit panik beberapa saat yang lalu, tetapi kata-kata Snow membuatnya sedikit tenang kembali. Sampaikan perintah saya, semua saudara kita harus mengikutiku ke Silverhook Casino sekarang. Petik 2 Dia sudah mengambil keputusan. Bayar. Itu adalah jumlah uang yang tidak akan pernah bisa saya keluarkan bahkan jika saya bekerja sepanjang hidup saya. Itu 7.500.000 tael perak. Aku tidak akan bisa mengumpulkan uang sebanyak itu bahkan jika aku menjual semua yang ada di sekte bunga plum. Mei Chaofeng sudah memutuskan untuk melepaskan hutang ini bahkan jika dia harus berselisih dengan pelancu. Markas plum blosom sekte tidak terlalu jauh dari Silverhook Casino. Mei Chaofeng yang cemas terbang jauh ke sana, jadi tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di kasino. Kerumunan besar orang sudah berkumpul di luar sekarang. Setelah mendengar bahwa seseorang telah berhasil mendapatkan 7.500.000 tael perak, para pejalan kaki yang penasaran mulai berkumpul di sekitar daerah itu untuk menyaksikan keributan itu. Butuh sedikit usaha bagi Mei Chaofeng untuk menerobos masuk. Sebuah kekacauan telah terjadi di kasino sekarang, dan para penonton berteriak dengan keras, bayar, bayar, bayar gelombang. Oh, mereka memiliki ritme yang bagus. Zuan saat ini sedang duduk dengan santai di kursi yang telah dipindahkan seseorang ke sini untuknya, dan kakinya bersandar dengan arogan di atas meja judi. Kerumunan di sekitarnya telah mengantarkan secangkir teh kepadanya, dan beberapa dari mereka sedang memijat punggung dan kakinya. Yang lebih dibesar-besarkan adalah bahwa ada pelayan di sekitar yang memetik buah anggur satu per satu untuk memberinya makan. Mei Chaofeng benar-benar tidak bisa berkata-kata saat melihat itu. Dia tahu kalau para pelayan dan pelayan yang melayani Zuan saat ini disediakan khusus untuk tamu di ruang VIP, namun, mereka semua menunggu di tempat sampah itu. Apakah Anda mencoba memulai pemberontakan di sini? Setidaknya meracuni anggur terkutuk yang dia makan. Anda telah berhasil menguasai Mei Chaofeng untuk plus 400 kemarahan. Saat melihat aliran poin rage, Zuan melambaikan tangannya dan berkata, So-so, bukalah jalan. Petik 2 Dia mendorong orang-orang sebelum Yesus ke samping dan menemukan dirinya melihat wajah Tu-Fes dengan marah Mei Chaofeng. Anda pasti sekte master Mei. Karena Anda di sini, saya harus meminta Anda untuk cepat-cepat membayar penghasilan saya. Totalnya 7.500.000 tael perak gelombang, Zuan mengulurkan tangannya dan menuntut. Cucu Yan masih berdiri di satu sisi dengan ekspresi jijik tanpa sadar berjalan sedikit lebih dekat ke Zuan. Mei Chaofeng dikenal sebagai sosok ganas yang pernah menguasai dunia bawah Bright Moon City dalam beberapa tahun terakhir. Banyak nyawa tak berdosa telah hilang di tangannya. Kata-kata Zuan membuat pipi Mei Chaofeng berkedut. Bagaimana mungkin saya bisa mengumpulkan 7.500.000 tael perak untuk Anda? Melihat bagaimana Mei Chaofeng tidak mengucapkan sepatah kata pun, Zuan menghela nafas pelan dan melanjutkan, Master Sekte Mei, kamu bisa dianggap sebagai individu terhormat di kota Bright Moon. Tentunya Anda tidak berpikir untuk melunasi hutang Anda, bukan? Anda harus tahu bahwa ada banyak saksi mata di sini. Petik 2. Memang, bayar, bayar gelombang. Kerumunan di sekitarnya bersorak dengan keras. Ada begitu banyak dari mereka di sekitar sekarang, dan Nona Pertama Chu ada di sini untuk mendukung mereka juga. Mereka tidak perlu takut pada Sekte Bunga Plum di sini. Satu-satunya penyesalan mereka bukanlah bertaruh bersama dengan Zuan, atau mereka akan melakukan pembunuhan besar-besaran juga. Jika mereka bisa melakukannya lagi. Yah, masih tidak mungkin ada dari mereka yang punya nyali untuk bertaruh pada triple satu, yang memiliki peluang sangat rendah untuk diluncurkan. Mei Chaofeng pertama-tama menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri sebelum berkata, ada terlalu banyak orang di sini untuk membicarakan sesuatu. Mengapa kita tidak melanjutkan ke dalam untuk membahas masalah ini secara menyeluruh? Petik 2. Namun, siapa sangka Zuan akan menolak permintaannya? Saya pikir tidak apa-apa untuk membahas banyak hal di sini. Semua orang sangat ramah di sini, dan mereka mengucapkan kata-kata yang menyenangkan. Aku suka di sini. Seperti kata pepatah, seorang pria tidak memiliki apapun untuk disembunyikan dari orang lain. Sekte Master Mei, jangan ragu untuk berbicara di sini. Petik 2. Anda pasti bercanda dengan saya. Bagaimana saya bisa mendapatkan poin kemarahan dari orang lain jika saya mendiskusikan berbagai hal dengan Anda secara pribadi? Di sisi lain, Mei Chaofeng tidak menyangka Zuan mengabaikan permintaannya. Ini. Anda telah berhasil menjebak Mei Chaofeng untuk plus 631 kemarahan. Sangat baik. Karena Tuan Muda Zuan ingin membicarakan banyak hal di sini, mari kita lakukan. Tahun Mei Chaofeng memerintah dunia bawah tidak hanya untuk pertunjukan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyesuaikan keadaan pikirannya. Karena keberuntungan Tuan Muda Zuan begitu baik di sini, mengapa kamu tidak bertaruh lagi? Dia tidak yakin apa yang terjadi di sini. Terlepas dari apakah Plum Blossom 7 dan yang lainnya telah mengkhianatinya atau bahwa Zuan benar-benar seberuntung itu, semuanya akan terurai sekarang karena dia akan bergerak secara pribadi. Dia yakin tidak ada yang bisa melakukan trik apapun di hadapannya. Sama seperti bagaimana Zuan memenangkan 7.500.000 tael perak darinya, dia yakin bisa memenangkannya kembali. Semua orang mengira bahwa Plum Blossom 7 adalah penjudi nomor satu di sekte bunga Plum, tetapi mereka lupa fakta bahwa Mei Chaofeng yang telah menyebarkan pengetahuan kepadanya. Selain itu, jika seseorang mempertimbangkan perbedaan dalam budidaya juga, tidak mungkin Plum Blossom 7 akan memiliki peluang melawan Mei Chaofeng dalam pertandingan judi. Hanya saja Mei Chaofeng telah naik ke posisi di mana dia tidak harus mengelola kasino secara pribadi lagi. Bagaimana jika Mei Chaofeng kalah taruhan? Untuk satu, Mei Chaofeng tidak berpikir bahwa dia akan kalah. Juga, tidak ada yang akan berubah jika dia kalah taruhan. Apa perbedaan antara berhutang 7.500.000 tael perak dan 10 juta tael perak? Dia toh tidak bisa membayar. Saat-saat putus asa membutuhkan tindakan yang benar-benar putus asa. Setelah mendengar undangan Mei Chaofeng, Cucuyan menjadi sedikit cemas. Dia bisa memastikan bahwa Plum Blossom 7 tidak dapat menarik apapun di hadapannya, tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk Mei Chaofeng. Sama seperti dia, Mei Chaofeng adalah kultifator peringkat 5, dan dia jelas jauh lebih berpengalaman daripada dia. Sepertinya dia tidak akan bisa melihat melalui dia jika dia menggunakan trik kotor. Jadi, dia segera menghampiri Cucuyan untuk mengingatkannya agar tidak menerima taruhan. Bagaimanapun, yang terakhir adalah orang yang sangat berkepala dingin. Dia bahkan begitu mudah jatuh pada provokasi Plum Blossom 7, itu benar-benar akan menjadi akhir jika dia menerima undangan Mei Chaofeng dengan Sembrono. Anehnya, sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, Cucuyan sudah melambaikan tangannya untuk menolak undangan itu. Mengapa saya harus berjudi dengan Anda? Saya telah memenangkan 7.500.000 tael perak. Selain itu, saya rasa Anda akan kesulitan mencoba membayar 7.500.000 tael perak di tempat pertama. Anda tidak akan dapat membayar saya bahkan jika saya memenangkan apapun dari Anda. Apakah Anda benar-benar menganggap saya idiot? Hentikan omong kosong dan bayar. Saya masih menunggu untuk pulang ke rumah untuk memeluk madu saya di tempat tidur. Petik 2 Bahkan jika Mei Chaofeng punya uang, dia tidak akan terus berjudi lagi. Cukup lama telah berlalu sejak dia makan pil keberuntungan, jadi sudah hampir waktunya efeknya habis. Kata-kata Zuan membuat cucu Yan tersenyum lega. Orang ini terlihat sembrono, tapi dia sama sekali tidak bodoh. Namun, dia segera mendengar paru kedua kalimat Zuan dan senyumnya langsung membeku di tempat. Anda telah berhasil menguasai cucu Yan untuk plus 199 rage. Sementara itu, para penjudi yang berkumpul mulai merasa sangat iri juga. Baru setengah bulan yang lalu Zuan masih menjadi sampah yang mereka anggap remeh. Namun, dalam sekejap mata, dia tiba-tiba memenangkan 7.500.000 tile perak, kekayaan yang bahkan tidak berani mereka bayangkan. Belum lagi, dia bahkan menikahi istri yang begitu cantik. Ini adalah definisi literal dari, pemenang dalam hidup. Saya tahu bahwa Anda senang tentang hal itu, tetapi apakah Anda perlu terus memamerkannya di depan kami? Hanya memikirkan Zuan yang melakukan perjalanan dengan Nona Pertama Chu yang menggerahkan mengirim darah mereka mengalir ke kepala mereka. Mereka hanya di sini untuk menonton keributan, tetapi tiba-tiba, mereka merasa bahwa tidak akan terlalu buruk bagi Mei Chao Feng untuk mencekik leher terkutuk itu. Anda telah berhasil menguasai gambler A untuk plus 77 rage. Anda berhasil menjebak penjudi B untuk plus 77 kemarahan. Anda berhasil menguasai gambler C untuk plus 77 rage. Bab 65, Keputusasaan Zuan dengan senang hati menuai bagiannya dari poin kemarahan saat dia sekali lagi menegaskan kebijaksanaannya karena tidak setuju untuk melakukan diskusi pribadi dengan Mei Chao Feng. Ekspresi kemenangan di wajah Zuan membuat Mei Chao Feng mengertakkan gigi karena marah. Sebulan yang lalu, sampah ini bahkan tidak layak berdiri di hadapan. Bahkan bawahan saya bisa membuatnya menurunkan punggungnya dengan hormat. Namun, hanya dalam waktu beberapa hari, dia benar-benar berdiri di hadapanku sebagai sederajat. Belum lagi, dia bahkan berani mengancamku secara terbuka. Kotoran, aku seharusnya juga menjadi germos saat aku masih muda. Anda telah berhasil menjebak Mei Chao Feng untuk plus 666 rage. Mei Chao Feng menarik nafas dalam-dalam lagi untuk menenangkan diri sebelum memanggil bawahannya. Teman-teman, bawakan Plum Blossom 7. Segera, bawahannya membawa Plum Blossom 7 yang sangat ketakutan. Begitu Plum Blossom 7 melihat Mei Chao Feng, dia segera berlutut dan memeluk Mei Chao Feng dengan air mata dan ingus mengalir di wajahnya saat dia menangis dengan menyedihkan, Ayah Baptis, aku telah mengecewakanmu. Aku tidak menyangka akan membawa masalah sebesar itu padamu. Namun, tanpa repot-repot melirik Plum Blossom 7, dia menendang yang terakhir dan berkata dengan dingin kepada Zuan, taruhan sebelumnya dilakukan di bawah kebijaksanaan Plum Blossom 7 sendiri. Itu tidak mewakili kasino kami. Jika Anda ingin uang, dapatkan darinya. Mengingat bahwa Plum Blossom 7 telah melanggar aturan sekte kami dan menyebabkan publisitas negatif, saya dengan ini menyatakan bahwa dia secara permanen dikeluarkan dari sekte bunga Plum. Petik 2. Ayah Baptis, Master Sekte, Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti itu. Aku telah bekerja keras untukmu selama bertahun-tahun. Plum Blossom 7 segera mengerti bahwa dia akan ditinggalkan, dan itu membuatnya bingung. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membayar 10 ribu tael perak, apalagi 7 juta 500 ribu tael perak. Bahkan jika dia menjual dirinya sebagai budak, dia tidak akan bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Dia masih ingin memprotes keputusan itu, tetapi orang-orang di sekitarnya sudah meninju dagunya, membuat rahang bawahnya tidak pada tempatnya. Akibatnya, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kondisi menyedihkan Plum Blossom 7 segera membungkam keributan di kasino. Saat itulah semua orang ingat bahwa kasino Silverhook dijalankan oleh organisasi dunia bawah yang telah membunuh banyak orang dengan darah dingin. Mata Zuan menyipit. Sepertinya orang ini cukup ahli dalam pembersihan. Tapi tetap saja, tidak mudah untuk mendapatkan uang saya. Master Sekte Mei, bukankah kamu menganggap semua orang di sini bodoh? Kata Zuan. Plum Blossom 7 adalah putra baptis Anda sebagai ajudan Anda, dan kasino ini adalah bisnis dari Sekte Bunga Plum Anda juga. Namun, Anda menolak untuk mengakuinya saat Anda kehilangan uang. Jika demikian, siapa yang berani mengunjungi kasino Anda di masa mendatang? Petik 2. Benar? Itu benar gelombang. Kerumunan di sekitarnya berbisik setuju di antara mereka sendiri. Hal terpenting bagi kasino adalah kredibilitasnya, dan kasino yang tidak memiliki kredibilitas pasti akan ditutup. Jika Sekte Bunga Plum bahkan tidak menghormati persetujuannya kepada seseorang yang mendapat dukungan dari Kelancu, tidak perlu seorang jenius untuk mencari tahu apa yang akan terjadi pada individu yang tidak berdaya seperti mereka ketika mereka akhirnya menjadi kaya. Namun, Mei Chao Feng mencibir dengan dingin, aku bisa langsung memberitahumu bahwa aku akan mengambil uangmu hari ini. Saya akan membayar pelanggan lain apapun yang mereka peroleh, dan dari seluruh kota Brightmoon, Anda adalah satu-satunya orang yang bahkan saya tidak akan membayar satu koin tembaga pun. Apa yang dapat Anda lakukan? Petik 2. Hah, sepertimu ingin bertarung denganku. Tidak peduli seberapa keras ekor burung mencoba terbang ke cabang yang lebih tinggi, ia tidak akan pernah berubah menjadi burung phoenix. Aku telah melalui segala macam badai selama bertahun-tahun, jadi apa yang bisa dilakukan oleh anak nakal sepertimu? Apakah menurut Anda dunia ini masuk akal? Baiklah, aku akan menunjukkan sisi berbahaya dunia. Master Sekte Mei, Anda tidak tahu malu di sini. Wajah cucuyan menjadi dingin saat dia mengambil langkah maju, hanya untuk tiba-tiba ditahan oleh Zuan. Zuan memandang Mei Chao Feng sambil tersenyum dan berkata, Master Sekte Mei, menurutmu tidak ada yang bisa kulakukan untukmu. Apa yang mungkin bisa kamu lakukan? Mei Chao Feng mendengus dengan dingin. Seorang belaka yang telah naik ke posisinya saat ini pada seorang wanita, apa yang mungkin dia mampu lakukan? Zuan mengangkat bahu dengan tenang dan berkata, Tidak apa-apa jika kamu tidak bersedia membayar saya. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan menuju ke setiap kasino atas nama Anda dan mengajari semua orang ini cara memasang taruhan mereka. Saya akan memastikan bahwa setiap dari mereka memenangkan setiap putaran. Apa yang kalian pikirkan tentang itu? Kata-kata itu segera membuat gusar para penjudi dan bahkan penonton di luar juga. Kedengarannya bagus. Cintai Tuan Mudazu yang hidup. Tuan Mudazu, Anda tampan. Tuan Mudazu, Anda seperti orang tua baru kami. Tuan Mudazu, apakah ada yang memberitahumu bahwa kau pasangan yang cocok dengan Nonacu? Sialan, bagaimana Anda bisa mengatakan kebohongan yang begitu mencolok? Apakah kau juga tidak melakukan hal yang sama? Seperti yang orang bijak tua pernah katakan, untuk 50% dari keuntungan, manusia akan memilih untuk mengambil resiko. Untuk 100% keuntungan, manusia akan rela menginjak-injak hukum. Untuk 300% keuntungan, manusia akan rela melakukan kejahatan apapun, termasuk pembunuhan. Keuntungan yang bisa didapat dari meja judi sangat besar, Zuan baru saja mencontohkannya. Itu adalah keuntungan instan sebesar 15.000%. Siapa yang bisa tetap tenang sebelum ini? Banyak dari penjudi ini adalah orang-orang yang rela mati demi uang, jadi tidak peduli seberapa kuat sekte bunga plum, jika berani mengelak pada semua pembayaran mereka, mereka tanpa ragu akan bersatu untuk menggulingkan seluruh sekte bunga plum. Mei Chao Feng memahami ancaman yang ada di sini, sehingga wajahnya berubah sangat mengerikan. Kamu benar-benar bisa memenangkan setiap ronde. Zuan mengangkat bahu dengan tenang. Aku sudah memenangkan 7.500.000 tile perak darimu hari ini. Bagaimana menurut Anda? Tolong panggil aku Dewa Perjudian mulai hari ini dan seterusnya. Petik 2 Kerumunan di sekitarnya mulai menjilatnya tanpa malu-malu setelah mendengar bahwa dia akan memimpin mereka menuju kekayaan besar. Dewa Judi Gelombang Dewa Judi Gelombang Dewa Judi Gelombang Zuan memejamkan mata saat menikmati sorak-sorai penonton. Semua yang dia kurang saat ini adalah BGM yang pas untuk lebih menonjolkan wataknya. Di sisi lain, pipi Mei Chao Feng mulai berkedut tak terkendali. Dia tidak tahu bagaimana Zuan berhasil melakukannya, tetapi berdasarkan nada suara pihak lain, tampaknya dia sejauh ini tidak menang secara kebetulan. Dan sebenarnya, itu juga tidak mungkin kebetulan. Atau, bagaimana mungkin dia bisa seberuntung itu? Jika orang ini memimpin para penjudi untuk mendatangkan malapetaka di kasino lain miliknya, bisnisnya akan benar-benar digulingkan. Namun, membayar di sini juga bukan pilihan. Orang harus tahu bahwa ini adalah 7.500.000 tael perak, bukan 75.000. Tiba-tiba, dia menemukan dirinya berada dalam kebingungan. Saat itulah keributan pecah di ambang pintu. Minggir, minggir. Pasukan tentara menerobos masuk, dan yang memimpin mereka adalah seorang pria muda yang mengenakan baju besi emas. Pria muda ini memiliki tubuh yang ramping dan wajah yang baik, dan baju besi yang dia kenakan membuatnya semakin menarik. Wah, tampan sekali. Gadis-gadis di sekitarnya berbisik pada diri mereka sendiri. Zuan mendengus marah atas tanggapan itu. Bukankah di sini hanya rayuan seragam? Wanita-wanita ini benar-benar belum pernah melihat banyak hal di dunia sebelumnya. Dia diam-diam melirik cucu Yan, dan setelah melihat bahwa yang terakhir sama sekali tidak terpengaruh, dia menghela nafas lega. Siapa yang menyebabkan masalah di sini? Komandan muda itu mengamati sekeliling sebelum akhirnya menatap Zuan. Apa yang kamu lihat padaku? Apakah kamu iri karena aku lebih tampan daripada kamu? Zuan menanggapi dengan tidak sabar. Fakta bahwa pria ini mengalihkan pandangannya ke arahnya dari saat dia masuk menunjukkan bahwa dia membawa niat buruk dalam pikirannya. Karena itu masalahnya, tidak perlu menahannya sama sekali. Anda berhasil menguasai sangkian dengan plus seratus ragai. Nama keluarga Sang, sungguh nama keluarga yang langka, pikir Zuan dalam hati. Komandan muda itu baru saja akan menginterogasi Zuan ketika pukulan yang tiba-tiba itu membuat rencananya benar-benar keluar jalur, membuatnya tidak tahu bagaimana menangani ini. Untungnya baginya, Mei Chowfeng dengan cepat bergegas mengandalkan dukungan barunya. Komandan Sang, Anda datang tepat waktu. Orang ini telah melakukan penipuan di kasino kami. Ketika saya mengkonfrontasinya tentang hal itu, dia bahkan mengancam saya bahwa dia akan memimpin penjudi lain untuk bermain-main di kasino saya untuk merusak bisnis saya. Petik 2. Orang-orang benar-benar terkejut. Kami tahu bahwa Anda berasal dari dunia bawah, tetapi tentunya Anda tidak perlu terlalu korup, bukan? Apakah Anda menganggap kami semua mati? Karena itu, tidak ada satu orang pun yang berdiri untuk berbicara tentang Zuan. Mereka tahu betapa tidak beralasannya dunia ini, jadi sampai jelas bagi siapa peluang itu condong ke arah yang menguntungkan, yang terbaik bagi mereka untuk tidak terlibat. Uang yang dijanjikan Zuan memang menarik, tapi itu semua akan sia-sia jika mereka dibunuh bahkan sebelum dia bisa mendapatkan atau membelanjakannya. Komandan muda bernama Sang Kian segera melangkah maju dan berteriak, tahukah kamu apa kejahatan melakukan penipuan? Ah benar, berapa banyak dia menipu kamu? Petik 2. 7.500.000 tael perak, jawab Mei Chao Feng dengan senyum pahit. 7.500.000 tael perak. Sang Kian tersentak kaget saat mendengar jumlah itu. Apakah Anda semua bermain dengan taruhan tinggi di sini? Ayah saya pernah menjadi Menteri Keuangan, tetapi itu masih merupakan jumlah yang sangat besar untuk perbendaharaan kerajaan. Dengan pemikiran seperti itu, wajahnya bersinar dalam kegembiraan. Kejahatan melakukan penipuan yang melibatkan uang dalam jumlah besar menjamin hukuman minimal 3 hingga 10 tahun penjara. Dalam kasus di mana insidennya sangat parah, ada kemungkinan hukuman lebih dari 10 tahun juga. Untuk berani menipu kasino Silverhook untuk lebih dari 7.500.000 tael perak, Anda harus memutuskan sendiri untuk menghabiskan seluruh hidup Anda di penjara. Zuan memutar matanya, tidak mau repot-repot menanggapi Sang Kian sama sekali. Sebaliknya, dia berpaling kecucuyan dan bertanya, sayang, siapa orang ini? Mengapa dia memutuskan kejahatan saya tepat setelah mendengar kata-kata orang Mei itu? Sepertinya dia telah menerima cukup banyak uang dari Sekte Bunga Plum, ya. Petik 2. Kata-kata itu memicu keributan di tengah kerumunan. Bibir cucuyan sedikit terangkat saat dia menjelaskan, Komandan Sang adalah putra mantan menteri keuangan. Lord Sang telah menjadi gubernur baru di komando lincuan kita, jadi jangan anggap enteng dia. Petik 2. Sang Kian cepat membungkus sedikit saat ia berkata, Miss Chu, kau terlalu sopan. Saya akan membutuhkan bantuan klancu untuk pekerjaan kita di sini di masa depan. Petik 2. Tidak ada pria yang bisa menahan kecantikan setingkat cucuyan. Meskipun pasangan ayah anak ini jelas dikirim ke sini untuk berurusan dengan klancu, dia tetap ingin menunjukkan sisi terbaiknya padanya. Tapi saat Sang Kian merasa senang dengan etiketnya yang sempurna, sebuah suara yang tidak harmonis terdengar di udara, tes gelombang aku masih bertanya-tanya seberapa cakapnya dirimu, tapi ternyata kau adalah seseorang yang mengandalkan koneksi seperti saya. Petik 2. Dan ada berdiri Zuan, santai memetik telinganya. Sang Kian hampir tersedak napasnya sendiri. Dia mungkin belum pernah bertemu Zuan sebelumnya, tapi tidak mungkin dia tidak akan pernah mendengar tentang menantu laki-laki terkenal dari klancu. Sampah ini adalah bahan tertawaan di lingkaran mereka, namun, dia sebenarnya diasosiasikan dengan pihak lain sekarang. Dia merasa ini benar-benar penghinaan. Anda berhasil menguasai Sang Kian dengan plus 300 rage. Mei Chao Feng juga membelalak keheranan. Harus diketahui bahwa Sang Kian memiliki latar belakang yang sangat bergengsi. Ayahnya adalah seorang pejabat terkenal dari istana kerajaan, memegang kekuasaan atas sebagian besar tanah. Di sisi lain, Zuan tak lebih dari preman yang beruntung bisa terlibat dengan klancu. Apakah itu dianggap sebagai dukungan Anda sama sekali? Betapa tidak tahu malu apa Anda harus mengatakan kata-kata seperti itu. Betapa tidak tahu malu. Anda telah berhasil menjebak Mei Chao Feng untuk plus 300 kemarahan. Zuan agak bingung. Dia menghina Sang Kian di sini, namun yang marah ternyata adalah Mei Chao Feng. Sepertinya mereka berdua memiliki semacam hubungan gelap bawah tanah satu sama lain. Sementara itu, Cu Cuyan menatap mata Sang Kian yang mengamuk dan tertawa pelan pada dirinya sendiri. Dunia akhirnya bisa melihat ketidakberdayaan Zuan juga. Dia berdehem dan berkata, Tuan Muda Sang, jika saya tidak salah, Anda hanyalah komandan tim patroli sungai. Anda tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam kasus perdata tersebut. Tampaknya tidak pantas bagi Anda untuk memberikan penilaian tentang masalah ini di sini. Petik 2. Bab 66, Pasang Spoh. T. Bright Moon City berkembang dengan baik secara komersial, terutama dalam hal industri garam dan logam, sehingga sering mengekspor dan mengimpor barang. Sebagian besar ekspor dan impor terjadi melalui sungai, sehingga dibentuk tim patroli sungai. Tujuan tim patroli sungai adalah untuk menangani masalah penyelundupan, serta melindungi pengiriman sumber daya strategis, seperti kebutuhan, terutama karena binatang buas akan muncul di sepanjang sepatu sungai di beberapa bagian. Sang Kian dengan tenang menjawab, meskipun saya bertanggung jawab atas tim patroli sungai, itu juga tugas saya untuk memastikan keamanan orang-orang. Sang Kian dengan begitu banyak orang berkumpul di sini hari ini, kesalahan kecil dapat dengan mudah menyebabkan penyerbuan. Masuk akal bagiku untuk mampir dan menanyakannya, kan? Petik 2. Tidak perlu merepotkan komandan Sang dalam masalah ini, tiba-tiba sebuah suara lembut terdengar. Dari ambang pintu, dikawal oleh sekelompok penjaga, datanglah seorang pria muda memegang kipas kertas. Dia memiliki wajah yang cerah seperti giyok putih, dan dia memancarkan getaran ilmiah. Apakah orang ini laki-laki atau perempuan? Set, apa kamu lelah hidup? Dia adalah tuan muda dari City Lord Isted. Petik 2. Zuan tercengang. Dia tidak berharap melihat si Siu di sini. Sebelumnya, dia masih kesulitan mencoba memahami mengapa keluarga kerajaan dan bangsawan suka membesarkan selir laki-laki, tetapi jika mereka secantik si Siu, itu masih bisa dimengerti. Ui, apa sih yang aku pikirkan? Mata Sang Kian berubah suram begitu dia melihat si Siu. Jadi tuan muda Siu, jika saya ingat dengan benar, Tuan muda Sia seharusnya belajar di Akademi Bright Moon saat ini dan belum memiliki posisi resmi. Bukankah tidak pantas bagimu untuk mengeluarkan perintah kepada penjaga meski tidak memiliki otoritas? Petik 2. Si Siu menutup kipas kertasnya sebelum tersenyum dengan tenang pada Sang Kian. Tak perlu dikatakan bahwa saya bukanlah orang yang membawa para penjaga ini ke sini. Saya masih minum di Heavenly Immortal Tavern beberapa saat yang lalu ketika saya melihat Paman Pang memimpin sekelompok pria. Ini karena rasa ingin tahu yang saya ikuti juga. Bukankah begitu, Paman Pang? Petik 2. Seorang pria berperut buncit bergegas ke kasino sambil mencoba menjaga topi resminya agar tidak jatuh. Itu bisa dilihat betapa terburu-buru dia terburu-buru ke sini. Orang ini adalah wakil hakim kota, Pang Chun. Dia adalah pembudidaya peringkat kelima, serta penanggung jawab ketiga di kota Bright Moon. Dia berhubungan baik dengan klan Chu kita, jadi lebih baik kamu tidak membuka mulut dan menghinanya secara tidak sengaja. Khawatir Zuan akan berbicara omong kosong, Cucu Yan buru-buru memperingatkannya sebelumnya. Zuan dengan cepat menganggupkan kepalanya, meski ada ekspresi aneh di wajahnya. Seorang pria bernama Pang Chun. Apa sebenarnya yang dipikirkan orang tuanya? Namun, kata-kata Cucu Yan juga mengungkapkan beberapa berita penting kepada Zuan. Tampaknya klan Chu berhubungan dekat dengan penguasa kota, tetapi beberapa hari yang lalu, Cucu Zong Tian menyebutkan bahwa gubernur Sang Hong datang ke komando lincuan untuk menangani mereka. Seharusnya aman untuk berasumsi bahwa gerakan Sang Hong mewakili kehendak istana kerajaan. Astaga, tidak mungkin klan Chu menyembunyikan pikiran memberontak. Apakah mereka berkolusi dengan pejabat lokal untuk merusak istana kerajaan? Zuan mengira dia berhasil berpegangan pada paha yang tebal, tetapi ternyata itu adalah perahu yang sudah diambang terbalik. Tidak heran mengapa mereka bahkan tidak bisa berurusan dengan organisasi dunia bawah belaka. Haruskah saya menemukan kesempatan untuk melompat dari kapal ini? Jika Cucu Yan mengetahui pikiran yang mengalir dalam pikirannya, dia pasti akan mendorongnya ke tanah dan memukulnya dengan baik. Pang Chun menggenggam tinjunya dan menyapa Sang Kian sambil tersenyum, senang bertemu denganmu, Komandan Sang. Petik 2 Sang Kian juga tidak berani bertindak tidak hormat terhadap wakil hakim, biaya ketiga di Off Bright Moon City. Jadi, dia dengan cepat menjawab, ya, senang bertemu denganmu juga, wakil jaksa agung. Petik 2 Mereka berdua dengan cepat berbasa-basi sebelum berbalik untuk melihat si Esiu. Tindakan mereka sepertinya menghibur si Esiu saat dia berkata, untuk apa kalian berdua menatapku? Saya tidak memiliki posisi resmi untuk saya, jadi anda harus menangani situasi di sini sesuai aturan. Petik 2 Sang Kian penuh dengan jawaban yang menentang itu. Sepertinya kami tidak tahu bahwa kau lah yang memanggil Pang Chun di sini. Dia sangat setia kepada ayahmu, jadi siapa lagi yang akan dia dengarkan selain kamu? Pang Chun, di sisi lain, memandang Sang Kian sambil tersenyum dan berkata, Komandan Sang, maukah anda jika saya mengambil alih kasus ini? Sang Kian memaksakan senyum dan menjawab, ini adalah yurisdiksi Tuan Wakil Hakim. Saya tidak berani melangkahi batas saya. Petik 2 Wakil Hakim bertanggung jawab untuk menjaga keamanan di dalam kota, yang membuatnya mirip dengan serif atau kepala polisi. Tak perlu dikatakan, otoritas yang dia miliki sangat besar. Pang Chun akhirnya menahan senyumnya untuk melihat pihak lain yang berkumpul di sini. Apa yang terjadi di sini? Cucu Yan melangkah maju dan menjelaskan rangkaian kejadian kepada Pang Chun. Ketika Pang Chun mendengar kata-kata, 7.500.000 tael perak, dia hampir melompat kaget, seperti yang dilakukan banyak orang lain sebelumnya. Namun, dia dengan cepat pulih dan mengikuti aliran kemana Cucu Yan menuju. Master Sekte Mei, sepertinya anda salah di sini. Sejak anda membuka kasino, anda berhak menerima kerugian. Jika tidak, jika semua kasino beroperasi dengan cara yang sama seperti anda, itu akan menjadi kekacauan besar di dunia. Petik 2 Mei Chao Feng sangat marah melihat Pang Chun berpihak pada Cucu Yan, tapi dia masih menjawab dengan tenang, Tuan Wakil Jaksa, kamu tidak mengetahui cerita lengkapnya. Pria ini hanya membutuhkan dua putaran untuk memenangkan 7.500.000 tael perak. Itu benar-benar tak terduga. Tidak ada keraguan bahwa dia pasti menggunakan semacam tipu daya di sini, jadi bagaimana kita bisa menerimanya seperti ini? Petik 2 Zuan terhibur dengan tuduhan itu. Katakan, tidakkah menurutmu memalukan bahwa pemilik kasino seperti mu khawatir tentang pelanggannya yang curang? Apakah ini menunjukkan bahwa keahlian anda kurang, atau bahwa anda benar-benar tidak tahu malu? Petik 2 Kamu, Mei Cao Feng mengarahkan jarinya ke Zuan dengan marah. Jika kita berdua sendirian di sini, aku akan menghancurkan serangga rendahan itu dengan satu jariku. Kotoran. Anda telah berhasil menjebak Mei Cao Feng untuk plus 499 rage. Pang Chun juga setuju dengan Zuan juga, Master Sekte Mei, karena kamu mengklaim bahwa Zuan telah menipu, apakah kamu punya bukti untuk mendukung pernyataanmu? Ini adalah pertama kalinya Zuan menikmati hak istimewa memiliki atasan yang mendukungnya. Setiap kata yang diucapkan berpihak padanya, meskipun kali ini dia memang berada di sisi nalar. Mei Cao Feng sedikit ragu-ragu sebelum menjawab, saya tidak punya bukti. Saya tidak hadir sebelumnya. Selanjutnya, Zuan datang ke sini bersama Nonacu. Nonacu adalah pembudidaya peringkat kelima, jadi saya rasa orang-orang kita di kasino tidak akan tahu bahkan jika dia mencoba menarik apapun. Petik 2 Wajah Cucu Yan segera berubah menjadi dingin karena fitnah itu. Apakah Anda menyindir bahwa saya curang di sini? Karena kedua belah pihak sudah berselisih satu sama lain, Mei Cao Feng tidak ragu menyinggung Clancu lagi. Yah, itu sulit untuk dikatakan. Dia suamimu. Siapa yang tahu apakah kalian berdua bekerja sama untuk menipu saya? Petik 2 Clancu kami tidak akan menerima fitnah seperti itu. Aku akan menantangmu untuk berduel. Cucu Yan diucapkan dengan nada dingin. Mei Cao Feng juga tidak mundur. Sejauh ini aku hanya memanggilmu dengan hormat dari pertimbangan Clancu. Jangan anggap aku sebagai kelemahan. Petik 2 Zuan menyaksikan eskalasi konflik dengan bersemangat, mengantisipasi untuk menonton duel yang luar biasa. Dia penasaran untuk melihat bagaimana pembudidaya peringkat 5 bentrok 1 sama lain sehingga dia akan tahu bagaimana melindungi dirinya dengan lebih baik ketika berhadapan dengan salah satu di masa depan. Adapun apakah Cucu Yan akan terluka dalam duel. Jujur, dia sama sekali tidak khawatir tentang itu. Pertama, Csiu dan wakil hakim ada di sini. Selanjutnya, kota Bright Moon masih wilayah Clancu, jadi bagaimana Cucu Zong Tian membiarkan putrinya sendiri diintimidasi di sini. Selain itu, dia juga didukung oleh Bright Moon Academy. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Mei Chow Feng pasti dirugikan di sini. Namun, Csiu melangkah maju saat ini untuk meredakan situasi, harap tenang dan izinkan saya untuk berbicara sepatah kata keadilan. Seperti yang diketahui semua orang di kota Bright Moon, Clancu selalu melarang keras orang-orangnya untuk berjudi. Petik 2 Kata-kata itu mengirim mata kepada Zuan, yang membuat Csiu kehilangan kata-kata sesaat. Namun, dia dengan cepat menemukan alasan dan melanjutkan, Yah, Zuan baru saja menikah dengan Clancu belum lama ini, jadi dia mungkin tidak terbiasa dengan aturan mereka. Namun, saya percaya bahwa semua orang di kota Bright Moon tahu orang seperti apa Nona Pertama Cucu. Petik 2 Memang, bagaimana mungkin Nona Pertama Cucu menipu di sini? Petik 2 Master Sekte Mei, adalah satu hal bagimu untuk menolak membayar, tapi bagaimana kamu bisa memfitnah Nona Cucu juga? Memang, Nona Cucu tidak akan pernah menggunakan trik keji seperti itu. Petik 2 Kerumunan di sekitarnya berbicara setuju dengan Csiu. Zuan terkejut dengan popularitas istrinya yang menggema. Saya tidak berpikir bahwa akan ada begitu banyak orang yang menyukainya. Hampir terasa seperti saya dalam posisi berbahaya di sini. Csiu mengangkat tangannya untuk menenangkan kerumunan sebelum melanjutkan, juga, seperti yang diketahui semua orang, aku adalah seseorang yang hampir tidak memiliki kekuatan, menghabiskan hari-hariku dengan malas. Aku tidak berani mengatakan hal lain, tapi setidaknya aku lebih suka mahir dalam hal-hal tentang perjudian. Berdasarkan apa yang saya ketahui, semua alat yang digunakan di kasino secara khusus ditulis oleh Rune Master untuk mencegah pembudidaya merusak hasil melalui ki mereka. Ini adalah klaim kosong untuk mengatakan bahwa Nona Cucurang hanya karena budidayanya lebih tinggi dari yang lain. Petik 2 Pada saat yang sama, Sang Kian juga sedikit kesal pada bagaimana Mei Cao Feng memilih untuk menyeret Cucu Yan ke dalam masalah ini tentang semua hal lain yang bisa dia katakan. Melihat situasinya melawan mereka sekarang, dia tidak punya pilihan selain berbicara, memang. Saya dapat menjamin dengan hidup saya bahwa Nona Pertama Cucu juga tidak akan menipu. Dia, petik 2 Tapi sebelum Sang Kian bisa menyelesaikan kata-katanya, Zuan tiba-tiba menyela dengan gumaman kontemplatif. Tempelatif, sayang, jika kamu mengakui bahwa kamu curang sekarang, akankah kita bisa membuat orang itu di sana untuk bunuh diri? Petik 2 Sang Kian Xie Xiu Pang Chun Mei Cao Feng Ini hanya kiasan, apakah Anda benar-benar menganggapnya nyata? Apa-apaan, hanya menantu laki-laki seperti apa yang direkrut oleh klan Cu ke dalam rumah tangga mereka. Anda berhasil menguasai Sang Kian dengan plus 213 rage. Wajah Cucu Yan juga menjadi gelap saat mendengar kata-kata itu. Diam, jangan bicara omong kosong. Petik 2 Sang Kian pura-pura seolah-olah ia tidak mendengar kata-kata dan mencoba untuk melanjutkan. Tunggu, di mana saya tadi. Sialan, orang itu. Nona Cu tidak akan pernah curang, tetapi untuk Tuan Mudasu, saya percaya bahwa ada banyak orang di kota ini yang mengetahui tentang kepribadiannya, serta kemampuannya, tidak mungkin baginya untuk memenangkan 7.500.000 tile perak di sini dalam dua putaran. Jika demikian, itu hanya menyisakan satu kemungkinan, dia telah menyuap plum blossom 7 sebelumnya untuk menipu kasino dengan uangnya. Petik 2 Sang Kian hanya secara terbuka mengklaim bahwa Zuan adalah sampah. Di sisi lain, mata Mei Cao Feng berbinar kegirangan. Tuduhan sebelumnya dipenuhi dengan banyak celah, tetapi argumen Sang Kian sama sekali menyangkal keabsahan cara yang digunakan Zuan untuk mendapatkan 7.500.000 tile perak. Tidak hanya itu, mereka juga bisa membalikkan keadaan dan mengejar Zuan dalam hal ini. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang datang dari ibu kota. Betapa cerdik artinya. Wu-u gelombang, plum blossom 7, di sisi lain, sangat ketakutan. Dia tidak menyangka akan terlibat dalam omong kosong ini juga. Sayangnya, rahang bawahnya sudah keluar dari tempatnya, jadi dia tidak bisa mengatakan apa-apa meski merasa sangat cemas. Pah gelombang, pah gelombang, pah gelombang. Tepuk tangan terdengar di kasino. Kerumunan di sekitarnya mengalihkan pandangan mereka, hanya untuk melihat bahwa itu adalah Zuan. Komandan Sang, mungkinkah Anda menjadi salah satu bos di balik kasino Silverhook ini? Wajah Sang Kian segera menjadi gelap. Sampah apa yang kamu bicarakan? Memfitnah pejabat istana adalah kejahatan berat. Petik 2. Anda telah berhasil menguasai Sang Kian dengan plus 200 rage. Karena kamu bukan salah satu bos dari Silverhook Kasino, Mengapa kamu terus berbicara untuk mereka sejak kamu masuk ke sini? Zuan bertanya. Sang Kian mendengus dengan dingin. Saya hanya membuat kesimpulan logis berdasarkan fakta di sini. Petik 2. Seperti katamu, itu hanya pengurangan. Kemudian, atas dasar Anda terus berbicara untuk Mei Chaofeng, saya juga hanya membuat kesimpulan logis bahwa Anda berkolusi dengan sekte bunga plum. Bolehkah saya tahu jika potongan saya dapat digunakan sebagai bukti? Petik 2. Kamu, Sang Kian memalingkan wajahnya. Aku tidak mau berdebat dengan orang sepertimu. Petik 2. Anda telah berhasil menjebak Sang Kian untuk plus 100 rage. Sang Kian perlahan menenangkan diri. Mengingat perbedaan dalam klasemen mereka, akan sangat tidak pantas baginya untuk berdebat dengan Zuan di depan umum. Zuan, sebaliknya, menoleh ke Pang Chun yang gemuk dan berkata, Tuan Wakil Jaksa, dalam pengalaman bertahun-tahun menangani kasus seperti itu, saya percaya bahwa Anda harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang terjadi di sini. Benar. Petik 2. Sang Kian juga angkat bicara, Tuan Pang, tolong jangan biarkan ancaman orang lain mempengaruhi penilaianmu. Petik 2. Ini, Pang Chun diletakkan di tempat. Tetesan keringat berjatuhan dari dahinya. Tentu saja, dia sangat jelas apa yang sedang terjadi di sini, tetapi Sekte Bunga Plum telah menawarkan upeti kepada berbagai departemen administrasi di kota selama beberapa tahun terakhir, dan itu juga memiliki latar belakang yang sulit dipahami. Karena Sang Kian sudah secara terbuka mendukung Sekte Bunga Plum, apakah itu berarti dukungannya tidak lain adalah Sang Hong? Bab 67, Prinsip CSU Namun, dengan putra penguasa kota dan nona pertama cu mengamatinya di sini, tidak peduli apa yang dia pilih, dia pasti akan menyinggung satu sisi. Ini benar-benar sakit kepala untuk ditangani. Saat itulah suara kuda yang berlari kencang terdengar di luar. Kilatan segera melintas di mata Sang Kian dan Mei Chao Feng. Dari seluruh kota Bright Moon, tidak ada orang lain yang memiliki pasukan kavaleri selain Kelancu. Segera, siluet tinggi yang tampak hampir seperti menara logam berbaris ke kasino bersama sekelompok tentara. Semua prajurit ini mengenakan baju besi emas dan jubah merah. Ada ketajaman di mata mereka yang membuat orang lain menjauh. Begitu mereka memasuki kasino, mereka segera berdiri dalam dua baris, mengelilingi semua orang. Langkah kaki mereka yang tajam dan teratur membuat suasana kasino menjadi suram dan berat. Ini adalah tentara jubah merah Kelancu. Mereka memang terlihat jauh lebih tangguh daripada yang dari tim patroli sungai. Petik 2 Set, tenang. Anda tidak menginginkan hidup Anda lagi. Petik 2 Bisikan dari kerumunan membuat pipi Sang Kian berkedut sedikit. Dia melangkah maju dan berteriak, Yue San, apa yang kamu lakukan sekarang? Beraninya Kelancu memobilisasi pasukan pribadinya tanpa pembenaran yang sah. Apakah Anda merencanakan pemberontakan di sini? Petik 2 Meskipun belum lama sejak Sang Kian diangkat, dia masih bisa mengenali pemimpin tentara jubah merah Kelancu. Kami hanya mendengar bahwa Nona pertama kami telah diintimidasi, jadi kami datang ke sini untuk melindunginya. Tentunya Kelancu kita dibenarkan untuk memastikan keamanan anggota klannya sendiri. Yue San menjawab dengan dingin. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia berjalan ke cucuyan dan membungkuk dengan hormat padanya. Menghormati Nona pertama. Petik 2 Pergantian peristiwa ini semakin membuat Suan semakin bersemangat. Betapa kerennya jika dia memanggilku Tuan Muda dalam situasi seperti itu. Jadi, dia menunggu untuk mengantisipasi Yue San untuk menyambutnya juga, hanya untuk melihat yang terakhir menatapnya dengan ragu-ragu sebelum memalingkan kepalanya tanpa mengatakan apapun. Memang, Yue San mengabaikan kehadirannya. Sementara itu, cucu Yue tersenyum menanggapi saat dia mengulurkan tangan untuk membantu Yue San. Setelah pertukaran formalitas, Yue San dengan cepat langsung ke intinya. Nona pertama, Tuan telah mengatakan bahwa tidak peduli betapa lemahnya Kelancu kita, kita tidak akan membiarkan organisasi dunia bawah melompati kepala kita. Selama Anda memberi kata, kami akan melenyapkan sekte bunga plum hari ini. Petik 2 Kata-kata itu langsung memancing reaksi besar dari kerumunan. Bahkan Mei Chao Feng bergidik kaget mendengar kata-kata itu. De plum blossom sekte telah berhasil dengan baik dalam beberapa tahun terakhir bukan karena mereka kuat, tetapi kekuatan di kota Brightmoon telah secara implisit mengakui keberadaan mereka dan menutup mata terhadap aktivitas mereka. Namun, jika mereka berselisih satu sama lain, kepala organisasi dunia bawah seperti dia, bahkan jika dia mendapat dukungan dari beberapa petinggi, tidak mungkin cocok untuk klan bangsawan. Mengesampingkan fakta bahwa Brightmoon Duque adalah pembudidaya peringkat ke-8, hanya tentara jubah merah Kelancu yang lebih dari cukup untuk melenyapkan seluruh sekte bunga plum. Dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan Sang Kian. Sang Kian juga terkejut dengan betapa tegasnya Kelancu mengenai masalah ini, sehingga dia tidak dapat langsung memutuskan pendiriannya. Melihat bagaimana kedua orang ini bereaksi, Zuan merasa senang di dalam hati. Dia memang telah membuat pilihan yang tepat memilih untuk berpegangan pada paha Kelancu. Sungguh menyenangkan menindas orang lain dengan koneksinya. Dia bahkan lupa tentang pikirannya sebelumnya untuk melompat keluar dari kapal yang tenggelam ini. Pada akhirnya, Pang Chun lah yang terbatuk sedikit dan berkata dengan penuh harapan, tampaknya tidak pantas bagi Kelancu untuk terlibat dengan urusan administrasi di sini. Petik 2 Kata-kata tersentak sangkian dari lamunannya, dan ia buru-buru menambahkan, memang, apakah Kelancu bermaksud merencanakan pemberontakan di sini? Petik 2 Cucuyan melangkah maju dan mencibir dengan dingin, apakah membersihkan organisasi dunia bawah dianggap sebagai pemberontakan? Saya harus meminta Anda untuk memperhatikan kata-kata Anda, atau saya tidak punya pilihan selain berpikir bahwa Anda sengaja memfitnah Kelancu. Petik 2 Dengan nona pertama dari Kelancu membuat kata-katanya diketahui, para prajurit Kelancu meletakkan tangan mereka di gagang pedang mereka, siap untuk menarik pedang mereka dan membersihkan lapangan segera setelah perintah dikeluarkan. Sangkian menelan ludah dengan ketakutan. Apakah Sekte Bunga Plum adalah organisasi dunia bawah atau bukan, dan bagaimana itu harus dihukum harus menjadi masalah yang harus diputuskan oleh penguasa kota. Itu melanggar aturan Kelancu untuk melangkahi jurisdiksinya. Petik 2 Baiklah, kalau begitu mari kita ikuti aturannya. Mata cucuyan berubah menjadi sangat dingin. Seseorang telah merencanakan untuk menyetrum suamiku di pinggiran kota, dan ada upaya untuk membunuhnya di luar kota segera setelah itu. Dan belum lama ini, seseorang mencoba menggunakan utangnya untuk memutuskan anggota tubuhnya. Semua masalah ini terkait dengan Sekte Bunga Plum. Bolehkah saya meminta Tuan Pang untuk menangkap Mei Chao Feng dan tiga belas dewanya, serta semua petinggi dari Sekte Bunga Plum. Mereka harus diinterogasi secara menyeluruh atas keterlibatan mereka dalam masalah ini. Petik 2 Ah, itu, Pang Chun diam. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke arah Seseu untuk meminta bantuan. Seseu juga tidak yakin bagaimana dia harus mengatur situasi. Dia telah mendengar desas-desus bahwa Zuan tidak terlalu diterima di Kelancu, tetapi situasi saat ini tampaknya membantah rumor tersebut. Faktanya, Cucuyan tampaknya siap untuk pergi keluar untuk Zuan. Kesadaran ini membuatnya merasa sangat iri. Meskipun dia masih bersahabat dengan Zuan, dia tetaplah seorang laki-laki. Tidak ada pria yang bisa tetap tidak terpengaruh saat melihat seorang wanita secantik Cucuyan berdiri untuk pria lain. Namun, Seseu dengan cepat menyesuaikan keadaan pikirannya. Pertama-tama, targetnya bukanlah wanita sempurna seperti Nonacu pertama. Lagi pula, tidak peduli betapa sempurnanya seorang wanita, kebahagiaan yang bisa dia berikan kepada seseorang tidak akan pernah bisa menjadi tandingan harem wanita. Setidaknya, itulah filosofi hidupnya. Dia tidak akan pernah terlibat dengan wanita-wanita luar biasa itu karena mereka hanya akan menghalangi dia untuk bercanda. Dia menyukai keadaan saat ini, menggoda wanita cantik yang kurang terkenal dan melakukan apa yang dia suka tanpa harus terlalu memikirkan masalah, seperti inilah hidup seharusnya. Sementara itu, Pang Chun masih menunggu Seseu memberikan arahan padanya, hanya untuk melihat ekspresi aneh muncul di wajah Seseu. Ini membuatnya bingung harus berbuat apa. Saat itulah Cucuyan berbicara sekali lagi, jika Tuan Pang khawatir tentang menyinggung orang lain, mengapa saya tidak meminta orang-orang saya secara pribadi menangkap mereka dan menyerahkan mereka ke pengadilan hakim. Nona Chu, harap tenang. Pang Chun mengeluarkan sapu tangan untuk menyeka keringatnya. Kita perlu membicarakan banyak hal dulu. Petik 2. Sementara itu, Sang Mata Hong juga berubah suram juga. Kejahatan percobaan pembunuhan terhadap anggota klan bangsawan adalah masalah besar. Melihat niat membunuh yang dipancarkan oleh Nona Chu pertama dan anggota tentara Jubah Merah yang mengelilingi mereka, dia tidak berani berbicara untuk Sekte Bunga Plum dengan Sembrono lagi. Dia takut hal itu akan membawa masalah bagi ayahnya. Jantung Mei Chao Feng juga berdebar kencang. Apakah saya akan menemui akhir saya di sini? Dengan pemikiran seperti itu, kilatan setan melintas di matanya saat dia mengambil keputusan. Setidaknya, saya akan membawa beberapa dari mereka bersama saya. Saat itulah sebuah suara terdengar di telinganya. Tuliskan catatan hutang 7.500.000 tael perak dan akhiri masalah ini di sini. Petik 2 Mei Chao Feng tahu bahwa itu adalah Snow yang diam-diam mengirimkan suaranya kepadanya. Saat itulah dia menyadari bahwa alasan mengapa kelancu bersikap keras padanya adalah karena hutang 7.500.000 tael perak. Namun, apakah benar-benar aman baginya untuk menulis surat hutang seperti itu? Merasakan keraguan Mei Chao Feng, Snow buru-buru berkata sekali lagi, apakah kamu bodoh? Sekalipun Anda menulis nota hutang, Anda masih bisa memikirkan cara untuk menunda pembayaran atau bahkan menghindarinya nanti. Jika kelancu benar-benar membasmi sekte bunga plum Anda hari ini, usaha tuan muda selama bertahun-tahun akan sia-sia. Petik 2 Kerutan ketat terbentuk di dahi Mei Chao Feng saat dia menjawab, namun, kelancu tidak memiliki otoritas untuk menghakimi kita. Jika mereka berani bergerak ke sini, gubernur pasti akan menindak keras mereka sesudahnya. Petik 2 Tidak semudah itu, tuan kota-kota Bright Moon adalah seseorang dari vaksi Rajaki. Selain itu, begitu Anda terkunci di penjara saat itu, pasti akan ada banyak orang yang akan melangkah maju untuk bersaksi melawan Anda. Anda harus tahu betul berapa banyak perbuatan jahat yang dilakukan sekte bunga plum selama bertahun-tahun. Begitu mereka benar-benar mulai memeriksanya, Anda akan berakhir. Melihat bagaimana Mei Chao Feng masih tidak memahami gawatnya situasi, Snow menekankan dalam campuran kecemasan dan amarah. Mei Chao Feng berkonflik, tetapi dia tidak punya pilihan selain membuat keputusan di sini. Jadi, dia menoleh kecucu Yan dan meminta maaf. Sekte bunga plum kita telah bertindak tidak pantas di sini hari ini dan menyinggung Nonacu. Izinkan saya untuk meminta maaf kepada Anda di sini. Saya berharap Anda akan murah hati untuk memaafkan kami atas kesalahan kami hari ini. Petik 2 Memiliki mengatakan kata-kata tunduk seperti sebelum seperti kerumunan besar meninggalkan dia dengan panas terik di pipinya. Dia bisa membayangkan bagaimana dia akan menjadi bahan tertawaan orang banyak setelah malam ini. Reputasi yang dia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun akan hancur begitu saja. Namun, dia tidak punya pilihan lain di sini. Dia tidak berani bertaruh pada tekad Kelancu untuk menjatuhkannya. Jika Kelancu benar-benar memerintahkan pasukannya untuk menangkap semua orang dari Sekte Bunga Plum, itu pasti akan menjadi akhir dari Sekte tersebut. Jika dia hanya seorang individu, dia mungkin masih mempertimbangkan untuk mengacaukan segalanya untuk menjunjung martabatnya. Namun, Sekte Bunga Plum bukan hanya miliknya. Ada seseorang di belakangnya, dan bahwa seseorang telah mencurahkan upaya dan sumber daya yang besar untuk mendukungnya selama bertahun-tahun. Jika Sekte Bunga Plum dihancurkan dalam waktu satu malam, bahkan jika dia berhasil keluar dari sini dengan nyawanya, tidak ada keraguan bahwa dukungannya akan memastikan bahwa dia bertemu dengan kematian yang kejam. Jadi, dia hanya bisa meletakkan harga dirinya dan meminta maaf kepada wanita yang jauh lebih muda darinya. Pada saat ini, setiap tatapan yang datang dari kerumunan terasa sangat memalukan baginya. Namun, permintaan maaf Mei Chao Feng tampaknya tidak mengganggu Cucu Yan sama sekali. Dia tahu betul bahwa tidak mungkin menyelesaikan masalah di sini hanya dengan beberapa kata, jadi dia berteriak, teman-teman, bawakan aku kertas dan kuas. Segera, bawahannya membawa kertas dan kuas. Dia dengan cepat menulis surat hutang dan menyerahkannya kepada Cucu Yan. Nonacu, ini adalah catatan hutang 7.500.000 tael perak. Kami bersedia untuk mengakui kerugian kami dan membayar apa yang menjadi hutang Anda. Namun, kita tidak mampu membayar uang sebanyak itu dalam sekejap, mungkin tidak ada kekuatan di dunia ini yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jadi, saya perlu meminta Nonacu memberi kita kelonggaran. Kami akan memastikan untuk membayar bunga setiap tahun. Adapun jumlah utama, kami akan menemukan cara untuk mengumpulkan uang. Bolehkah saya tahu apa pendapat Anda tentang itu? Petik 2 Mei Chao Feng telah memainkan sedikit trik di sini. Dinyatakan dalam catatan hutang bahwa uang itu adalah milik Zuan dan bukan Clancu. Dia tidak akan berada dalam posisi yang baik untuk mengelak dari hutang terhadap Clancu, tetapi jika itu hanya Zuan, masih ada ruang untuk bermanufar. Cucu Yan memperhatikan detail ini juga, tetapi dengan pertimbangan bahwa uang itu dimenangkan oleh Zuan, dia tidak berpikir bahwa pantas baginya untuk mengklaim penghasilannya sebagai milik Clancu. Jadi, dia menoleh ke Zuan dan bertanya, bagaimana menurutmu? Zuan senang melihat Cucu Yan meminta pendapatnya. Dia melihat catatan itu sebelum berkomentar dengan Sok, Ayo. Jika saja Master Sekte Mei melakukan ini lebih awal, masalah ini dapat diselesaikan dengan mudah. Namun, Anda harus mencoba keberuntungan Anda. Sepertinya Anda adalah tipe orang yang perlu dipukul sebelum Anda belajar. Petik 2 Anda telah berhasil menjebak Mei Chao Feng untuk plus 888 kemarahan. Mei Chao Feng hampir menyemburkan darah di tempat. Jika bukan karena Clancu, aku tidak akan pernah membiarkan sampah sepertimu berbicara omong kosong padaku. Dia hampir menyerah pada amarahnya untuk memukul Zuan menjadi debu di tempat, tetapi melihat cucu Yan dan tentara jubah merah yang dibawa Yue San ke sini, dia hanya bisa menelan keluhannya. Zuan melihat catatan utang itu dan berkata, Hem, Anda hanya akan membayar bunganya. Yah, aku akan memiliki kemurahan hati dan bersikap lunak padamu. Saya hanya akan menagih 10% per tahun. Saya percaya bahwa itu dapat diterima oleh Anda. Petik 2 Iya, benar, jawab Mei Chao Feng dengan gigi terkatuk. Agar adil, tarif 10% per tahun sama sekali tidak mahal. Dibandingkan dengan pinjaman berbunga tinggi yang dibebankan oleh Plum Blosong Sekte, tingkat bunga 10% hampir seperti uang gratis. Namun, mengapa sangat terguncang mendengar kata-kata ini keluar dari mulut Zuan? Belum lagi, ekspresi penuh belas kasih di wajahnya yang membuatnya tampak seperti menunjukkan belas kasihan kepada seorang pengemis. Anda telah berhasil menjebak Mei Chao Feng untuk plus 345 rage. Mendengar kata-kata itu, Zuan melambaikan tangannya dan berkata, karena kamu sudah menyetujuinya, mari kita hitung kepentingannya kan. 10% dari 7.500.000 tael perak adalah 750.000 tael perak. Apakah Anda akan membayar dengan ingot perak atau uang kertas? Petik 2. Mei Chao Feng. Sang Kian. Si Esiu. Pang Chun. Bab 68. Tunangan. Bahkan tentara jubah merah klancu tidak bisa membantu tetapi saling menatap. Tuan muda mereka memang sedikit tidak tahu malu. Di dunia manakah Anda melihat seseorang yang mengumpulkan bunga setelah memberikan pinjaman. Setidaknya, Anda harus menunggu sampai satu tahun berlalu. Petik 2. Anda telah berhasil menjebak Mei Chao Feng untuk plus 200 rage. Ah, tidak ada praktik seperti itu. Zuan melihat sekeliling dengan bingung, bertindak seolah-olah dia tidak tahu apa aturan tentang ini. Cucu Yan memiliki keinginan untuk mencari lubang dan bersembunyi. Mengapa dia memilih orang yang tidak tahu malu seperti suaminya? Praktik yang biasa memang mengumpulkan bunga dalam waktu setahun. Namun, berdasarkan apa yang saya tahu, Master Sekte Mei memang memiliki praktik 90% untuk 130%, jadi saya rasa tidak masuk akal bagi kami untuk mengumpulkan 750 ribu tael perak di muka. Petik 2. Yang disebut, 90% untuk 130%, merujuk pada contoh umum dari rentenir yang meminjamkan 10 tael perak kepada seorang individu dengan tingkat bunga 10% per bulan. Tetapi, pada kenyataannya, hanya secara efektif meminjamkan 9 tael perak tetapi meminta 13 tael perak kembali pada akhir 3 bulan. Akibat praktik-praktik teduh tersebut, banyak orang yang akhirnya bangkrut oleh lintah darat. Dibandingkan dengan bagaimana Plum Blosong Sekte mengenakan suku bunga 10% setiap bulan, mereka berbelas kasihan dengan hanya mengenakan biaya 10% per tahun. Jika bukan karena fakta bahwa 7.500.000 tael perak memang jumlah yang sangat besar, dia tidak akan menerima persyaratan seperti itu. Tentu saja, dia tahu bahwa Sekte Bunga Plum berniat untuk mengelak dari pembayaran juga. Bagaimanapun, 7.500.000 tael perak memang jumlah yang sangat besar. Jadi, yang terbaik adalah mengumpulkan sebanyak yang mereka bisa sebelum mereka mencoba menarik apapun. Mei Chao Feng mengertakan gigi. Dia sudah menyadari bahwa dia tidak akan keluar dari ini tanpa setidaknya membayar sejumlah uang. Karena itu, dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, teman-teman, bawa uang kertas senilai 100.000 tael perak ke sini. Setelah itu, dia menoleh kecucuyan dan berkata, Nona Chu, maafkan saya. Kami tidak memiliki kemampuan untuk mengumpulkan uang sebanyak itu dalam sekejap, jadi kami akan membayar Anda 100.000 tael perak terlebih dahulu sebagai tanda ketulusan. Kami akan membayar sisanya di akhir tahun. Apa yang kamu pikirkan tentang itu? Mei Chao Feng bahkan tidak repot-repot berkonsultasi dengan Zhu An tentang masalah ini karena dia khawatir Zhu An akan terus mengocehkan omong kosong lagi. Bagaimanapun, dia bisa mengatakan bahwa pembuat keputusan sebenarnya di sini adalah cucuyan. Cucuyan ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk setuju. Berdasarkan perkiraannya, 100.000 tael perak kemungkinan menjadi jumlah maksimum yang bisa dikumpulkan oleh sekte bunga plum dalam waktu singkat. Tidak akan baik jika mereka memaksa sekte bunga plum terlalu erat. Salah satu pembantu Mei Chao Feng dengan cepat membawa uang kertas itu. Niat pertama Mei Chao Feng adalah menyerahkannya kepada cucuyan, tetapi setelah beberapa pemikiran, dia memutuskan untuk memberikannya kepada Zhu An sebagai gantinya. Tuan muda Zhu, apakah Anda ingin menghitungnya? Akan sulit baginya untuk mendapatkan kembali uang kertas itu jika jatuh ke tangan cucuyan. Namun, jika itu ada di tangan Zhu An. Hehehe, aku punya sarana untuk membuatnya memuntahkannya. Ya tentu saja, Zhu An mengambil uang kertas itu dan mulai menghitungnya satu per satu. Dengan setiap uang kertas senilai 100 tael perak, jumlah 100 ribu tael perak berarti ada total seribu uang kertas. Mei Chao Feng hampir tersedak air liurnya. Saya hanya mengatakannya sebagai kiasan. Siapa di dunia yang menghitung jumlah uang sebelum orang lain? Anda telah berhasil menjebak Mei Chao Feng untuk plus 111 kemarahan. Menonton saat Zhu An menghitung uang kertas satu per satu seperti seorang skruge, sangkian mengerutkan kening karena tidak mengerti saat dia bertanya-tanya mengapa seorang wanita secantik cucu yang akhirnya menikah dengan pria yang tidak pantas. Benar-benar seperti bunga segar yang tersangkut ditumpukan kotoran sapi. Saya akan jauh lebih baik dari dia. Ada banyak di antara kerumunan yang memiliki pemikiran yang sama, dan ini termasuk para prajurit dari tentara jubah merah juga. Semuanya menyumbangkan sejumlah besar rage poin ke Zhu An. Hem, mengapa ada uang kertas yang hilang? Saat itulah Zhu An tiba-tiba berseru dengan takjub, yang menarik perhatian semua orang. Bagaimana mungkin, ada begitu banyak mata yang melihat ke sini, jadi bagaimana bisa ada uang yang hilang? Mei Chao Feng berseru dengan wajah gelap. Merasakan tatapan serius dari kerumunan, Zhu An mengangkat bahu dengan santai dan berkata, aku hanya mengatakannya untuk memeriksa apakah kamu berbohong padaku atau tidak. Petik 2. Petik 2. Mei Chao Feng. Jadi Anda hanya mengolok-olok saya. Anda telah berhasil menjebak Mei Chao Feng untuk plus 211 rage. Di sampingnya, Sang Kian akhirnya sampai pada batas kesabarannya. Cukup, karena masalah ini telah diselesaikan, kalian semua harus bubar sekarang. Petik 2. Dia tidak ingin tinggal di sini dan menonton sampah berjingkrak-jingkrak seolah-olah dia memiliki dunia. Yang membuatnya semakin frustrasi adalah dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap sampah itu. Pang Chun juga tertawa terbahak-bahak dan berkata, memang, karena masalah telah diselesaikan, Anda semua harus kembali melakukan apa yang Anda lakukan sebelumnya. Ayo pergi, semuanya. Petik 2. Semua ini sementara, ia merasa bahwa hatinya berdebar di tenggorokannya, siap untuk melompat keluar dari mulutnya setiap saat. Jika Kelancu terlibat konflik dengan tim patroli sungai di sini, atau jika sekte Bunga Plum menjadi putus asa dan mencoba untuk keluar dari kasino, itu bisa meningkat menjadi insiden besar. Pada akhirnya, dialah yang harus bertanggung jawab atas masalah ini. Dengan dua individu dengan peringkat tertinggi hadir memesan demikian, para penjudi dan penonton dengan cepat bergegas keluar. Mereka tidak ingin berlama-lama dan berisiko terlibat dalam masalah ini. Sia Siu melambaikan tangannya dan Zuan berkata, Saudara Zu, kamu benar-benar menyegarkan pendapat saya tentang kamu hari ini. Aku akan mentraktirmu minum anggur hari lain. Sejujurnya saya ingin bertukar wawasan dengan Anda. Petik dua. Zu sebuah tertawa dalam menanggapi kata-kata. Ada juga banyak hal yang ingin saya pelajari dari Broter Sia juga, seperti kemampuan Anda untuk melangkah bebas di antara bunga tanpa satu kelopak pun jatuh ke atas Anda. Petik dua. Mari kita bicarakan tentang itu hari lain gelombang, Sia Siu memperhatikan ekspresi mengerikan di wajah Cucu Yan dan tersenyum malu-malu. Anda benar-benar pria yang luar biasa untuk berpikir bahwa Anda berani mengatakan kata-kata seperti itu di depan istri Anda sendiri. Takut terlibat dalam kemarahan Cucu Yan, dia dengan cepat mengucapkan selamat tinggal dan melarikan diri dari daerah itu. Zuan masih belum terlalu puas dengan hasil jarahannya kali ini. Dia merasa bahwa kerumunan itu pergi sebelum dia bahkan bisa mendapatkan poin kemarahannya dan itu membuatnya merasa seperti ada sesuatu yang hilang. Jadi, dia menoleh ke Mei Chaofeng dan bertanya, Master Sekte Mei, apakah Anda masih akan tetap membuka kasino Anda? Bisakah saya datang ke sini untuk berjudi sekali lagi? Petik dua. Mei Chaofeng. Jika Anda berani datang ke sini sekali lagi, saya akan merobek kulit Anda. Anda telah berhasil menjebak Mei Chaofeng untuk plus 267 kemarahan. Cucu Yan tidak tahan melihat ini lagi. Ayo pergi. Petik dua. Tidak peduli betapa acuh-ta'acuhnya dia, dia tidak tahan dengan semua kata-kata mengejutkan yang terus-menerus diucapkan Zuan dari mulutnya. Sementara itu, Yue San berjalan langsung menuju Zuan dan secara pribadi mengantarnya keluar dari kasino. Sebagai seseorang yang telah melayani Kelancu selama bertahun-tahun, dia terbiasa dengan etiket para bangsawan, jadi tindakan tak tahu malu Zuan sulit untuk dia tanggung. Mei Chaofeng menyaksikan dengan dingin saat Zuan dan yang lainnya pergi, dan dia mengepalkan tinjunya erat-erat karena marah. Master Sekte, apakah kita benar-benar akan membayar orang itu 7.500.000 tael perak? Salah satu bawahan yang lebih bodoh mendekati Mei Chaofeng dan bertanya dengan cemas. Bayar kepalamu. Mei Chaofeng tanpa ragu menamparkan bawahan itu ke tanah. Dengan ekspresi mengerikan di wajahnya, dia menuju ke sebuah ruangan yang khusus disiapkan untuknya di kasino untuk beristirahat ketika dia menemukan bahwa seseorang telah menunggunya di dalam. Nona Kiao, Anda harus menuliskan nota utangnya. Bagaimana Anda berniat untuk menyelesaikan masalah ini? Mei Chaofeng menutup ruangan saat dia bertanya. Nada suaranya tidak lagi ramah seperti sebelumnya. Kamu seharusnya memiliki ide yang bagus tentang situasi seperti apa yang kamu hadapi sebelumnya. Apakah Anda akan keluar dari situasi ini jika Anda tidak menulis nota utang? Tak perlu dikatakan, orang yang menunggu di ruangan itu tidak lain adalah Snow. Melihat pipi Mei Chaofeng yang berkedut, dia menghibur, jangan khawatir, surat utang ada di tangan si sampah Zuan. Anda harus bisa mendapatkannya kembali dengan mudah. Petik 2. Mei Chaofeng mengerutkan kening, aku hanya khawatir dia akan menyerahkan nota utang ke klancu. Petik 2. Snow menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak perlu khawatir tentang itu. Cucu Yan adalah orang yang sombong, jadi dia tidak akan mengambil uang Zuan. Adapun Cu Zong Tian, dia orang yang jujur, dan klancu dengan tegas melarang perjudian. Dia tidak akan mengabaikan prinsipnya untuk mengambil uang yang diperoleh melalui perjudian. Nyatanya, klancu tidak akan menyetujui tindakan Zuan di sini, sebaliknya, kemungkinan besar dia akan dihukum berat. Bagaimanapun, tindakannya telah mencemoh apa yang diperjuangkan klancu. Petik 2. Apakah mereka akan mengejar Zuan dari klancu karena ini? Mei Chaofeng bertanya. Snow menghela nafas dalam-dalam. Saya tidak tahu. 7.500.000 tael perak adalah jumlah uang yang sangat besar, tetapi jika kita bisa membuat Zuan diusir dari klancu karena itu, tidak terlalu buruk. Petik 2. Petik 2. Mei Chaofeng. Ini bukan uang Anda, jadi tentu saja Anda tidak merasakan apa-apa tentang itu. Apakah Anda bahkan mengerti apa arti 7.500.000 tael perak? Dengan uang sebanyak ini, saya akan bisa menyewa pembunuh untuk menyingkirkan Patriarch Klancu. Namun, saya benar-benar menghabiskan uang sebanyak ini hanya untuk berurusan dengan sampah. Untungnya, apa yang dikatakan Snow tepat setelah sedikit menenangkannya? Yakinlah, aku akan pindah secara pribadi malam ini. Saya tidak hanya akan mencuri nota hutang, tetapi saya juga akan menyingkirkan bocah itu juga untuk menyelesaikan masalah apapun di masa depan. Petik 2. Mei Chaofeng sangat gembira. Terima kasih, Nona Kiao. Petik 2. Terus terang, dengan kekuatannya, dia bisa membunuh Zuan semudah membunuh semut. Namun, Zuan biasanya berada di Chu Estate atau Bright Moon Academy, membuatnya tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Namun, jika orang dalam seperti Snow yang melakukan pekerjaan itu, kemungkinan suksesnya jauh lebih tinggi. Sementara itu, di Zeng Estate yang terletak tidak terlalu jauh dari Silver Hook Casino, seorang wanita sedang menatap seorang pria yang duduk di depannya dengan penuh perhatian. Matanya jernih seperti mata air yang menyegarkan, dan kulitnya putih seperti salju. Cantik adalah kata yang tepat untuk menggambarkannya. Ada apa, Tuan Mudasu? Anda terlihat agak bingung hari ini. Wanita itu menuangkan secangkir teh untuk pria di depannya. gerakannya sangat anggun, sehingga mudah untuk disalahartikan sebagai tarian. Pria yang duduk di depannya tidak lain adalah Sang Kian, yang baru saja meninggalkan Casino Silver Hook. Keterampilan menyeduh teh Nona Zeng memang memanjakan mata. Disposisi elegan dan lembut yang datang dari wanita di depannya menenangkan hati Sang Kian. Wanita itu tersenyum lembut dan berkata, setelah pertunangan kita terpenuhi, saya akan dengan senang hati menyeduh teh untuk Anda setiap hari. Petik 2. Wanita ini tidak lain adalah Miss Muda dari Zeng Klan, Zeng Dan. Klan Zeng memiliki pertunangan dengan Klan Sang, menjadikannya tunangan Sang Kian. Meskipun ini bukan pertama kalinya mereka bertemu, sedikit keheranan masih melintas di kedalaman mata Sang Kian. Ketika Sang Kian pertama kali mendengar bahwa ayahnya telah menunangkannya dengan putri seorang pengusaha di kota Bright Moon, dia masih agak tidak puas. Ia bahkan beberapa kali bertengkar dengan ayahnya karena masalah tersebut. Namun, begitu dia bertemu Zeng Dan, semua pertentangannya lenyap begitu saja. Alasannya, putri pengusaha itu terlalu cantik. Dia merasa bahwa menikah dengan wanita seperti itu bukanlah hal yang buruk. Terima kasih, Nona Zeng. Sang Kian mengulurkan tangan untuk mengambil cangkir teh, diam-diam memanfaatkan kesempatan ini untuk menyentuh tangan Zeng dan juga. Namun, yang terakhir secara alami mengalihkan tangannya. Tuan Muda Zeng, aku akan menjadi milikmu setelah kita menikah satu sama lain. Saat itu, saya akan mengikuti apapun yang ingin Anda lakukan dengan saya. Tapi sekarang, arti dibalik kata-kata Zeng dan sangat jelas. Dia tidak ingin berhubungan intim dengannya sebelum pernikahan mereka. Sedikit kemarahan melintas di mata Sang Kian, tapi dia dengan cepat menyembunyikannya. Semakin Zeng dan bertindak seperti itu, semakin dia tertarik. Rasanya seperti seseorang sedang menggelitik hatinya, memicu keinginannya untuk dia. Dia bahkan bertanya-tanya bahwa manusia dilahirkan sebagai makhluk yang tercelah, menginginkan hal-hal yang hanya di luar jangkauan mereka. Sesuatu terjadi sebelumnya di Silverhook Casino, untuk menyembunyikan kecanggungannya, Sang Kian dengan cepat membahas apa yang terjadi sebelumnya. Semburat keheranan mewarnai wajah Zeng dan saat dia berkata, hem, Casino Silverhook benar-benar mengizinkan Zuan pergi dengan penghasilan 7.500.000 tael perak. Aku sudah lama mendengar bahwa Tuan Muda dari Klan Chu adalah, tapi sepertinya rumornya tidak bisa dipercaya. Petik 2. Nada suaranya, yang sepertinya memuji pria lain, membuat Sang Kian merasa sedikit tidak nyaman di dalam. Huff, dia hanya beruntung. Dia baru saja berhasil mendapatkan dua taruhan dengan benar secara membabi buta. Petik 2. Zeng dan terkeke pelan saat dia memerahkan bibir meringkuk dalam senyum yang indah. Dia bisa melihat melalui pikiran Sang Kian, jadi dia dengan sengaja menghindari mengatakan apapun untuk memicunya. Sang Kian melanjutkan berbicara, Momo-ngomong, aku punya sesuatu yang perlu bantuanmu. Petik 2. Bab 69, Perangkap Madu. Zeng dan tersenyum dan berkata, kita akan segera menjadi keluarga. Masalah apapun yang Anda hadapi tentu saja merupakan masalah saya juga. Jangan ragu untuk berbicara. Petik 2. Sang Kian diam-diam mendecahkan lidahnya. Anda mengucapkan kata-kata yang begitu indah, tetapi Anda bahkan tidak mengizinkan saya untuk memegang tangan Anda. Bukankah Zuan memiliki nota utang 7,5 juta tael perak di kasino Silverhook saat ini? Dia dibawa perlindungan kelancu, dan dia menghabiskan sisa waktunya di Akademi Bright Moon. Seperti yang kamu tahu, saya tidak dalam posisi yang baik untuk ikut campur dalam urusan di Akademi, jadi bolehkah saya meminta Anda untuk dekat dengannya dan meminjam nota utang darinya? Petik 2. Bagaimana saya harus dekat dengannya? Zeng dan mengerutkan kening saat firasa tidak menyenangkan berdebar di dalam hatinya. Semua pria di dunia rentan terjerat kecantikan, apalagi sampah seperti dia. Dengan penampilan Anda, Anda pasti bisa dengan mudah membuatnya terpesona dan membuatnya melakukan penawaran Anda. Sangkian membuat gerakan percaya diri saat seringai dingin duduk di sudut bibirnya. Wajah Zeng dan langsung dingin. Dia berdiri dan dengan dingin berkata, untuk orang seperti apa kamu menganggapku? Aku tahu bahwa aku menempatkanmu di tempat ini, tapi hanya kamu yang bisa kupercayai di sini. Itu sebabnya saya datang untuk mencari bantuan Anda, Sangkian dengan cepat mengklarifikasi. Namun, itu tidak banyak menenangkan kemarahan Zeng dan dia mencemoh karena marah, jadi, ide yang Anda pikirkan adalah meminta tunangan Anda merayu pria lain. Sangkian mengerutkan kening. Jangan terlalu sering mengucapkannya. Saya hanya ingin Anda menemukan kesempatan untuk dekat dengannya. Bukannya aku memintamu untuk tidur dengannya. Saya rasa orang rendahan seperti dia hampir tidak memiliki pengalaman dengan wanita. Dengan penampilan Anda, yang harus Anda lakukan adalah membisikkan sesuatu yang manis untuk membuatnya melakukan penawaran Anda. Petik 2. Istrinya adalah kecantikan nomor 1 di kota Brightmoon, Cucu Yan. Dengan seseorang seperti itu di sisinya, bisakah dia benar-benar dianggap sebagai seseorang yang tidak memiliki pengalaman dengan wanita? Jawab Zeng dan Aku tidak pernah menganggapmu lebih rendah dari Cucu Yan dengan cara apapun. Dari segi penampilan, kalian masing-masing memiliki daya tarik tersendiri. Satu-satunya alasan orang melihatnya sebagai kecantikan nomor 1 adalah karena menghormati posisinya sebagai putri duke Brightmoon. Bukankah kamu pernah berpikir untuk mencuri suaminya untuk melampiaskan rasa frustrasi yang telah kamu pegang selama ini? Sang Kian dengan tajam memperhatikan sedikit fluktuasi dalam nada Zeng dan, jadi dia memutuskan untuk mendorong sedikit lebih keras. Dia sadar bahwa, meskipun penampilan luar tunangannya lembut, dia selalu memandang Cucu Yan sebagai saingannya. Dia akan dengan mudah kehilangan ketenangannya setiap kali menyangkut urusan yang melibatkan Cucu Yan. Seperti yang diharapkan, mata Zeng dan langsung berbinar. Dia tergerak oleh proposal Sang Kian. Karena kamu tidak keberatan, aku bisa mencoba mendekati Zuan. Namun, jika dia berhasil memanfaatkan saya, orang yang akan kalah adalah Anda. Petik 2 Sang Kian tertawa terbahak-bahak. Orang lain mungkin tidak tahu lebih baik, tetapi saya tahu bahwa di balik penampilan luar Anda yang lembut ada jiwa yang sombong. Sampah sekali berzuan tidak akan pernah bisa menarik perhatianmu, jadi bagaimana mungkin kamu membiarkan dia memanfaatkanmu. Petik 2 Masih terlalu dini untuk mengatakan itu. Karena Anda ingin saya meletakkan jebakan madu untuknya, kemungkinan besar saya harus menawarkan beberapa manfaat kepadanya untuk memikatnya. Kita harus bersiap untuk yang terburuk. Apa batas toleransi Anda tentang itu? Petik 2 Batas toleransi saya paling banyak pelukan. Tidak, itu tidak akan berhasil. Hanya berpegangan tangan, itulah yang paling bisa saya terima. Hanya memikirkan zuan memanfaatkan tunangannya membuat sang kian merasa sangat tidak nyaman. Setelah masalah ini selesai, aku akan memastikan untuk memotong tangannya. Petik 2 Zeng dan tertawa pelan di sang layar kian cemburu. Apa pentingnya berpegangan tangan? Saya hanya perlu mencucinya setelah itu. Ego belaka yang membuatnya terlalu terobsesi dengan hal-hal sepele seperti itu. Momo ngomong, kenapa kalian semua setuju dengan catatan hutang? Anda tidak mungkin berpikir bahwa sekte bunga plum memiliki sumber daya untuk membayar semua tael perak itu, kan? Tanya Zeng dan. Sekte bunga plum tidak memiliki kemampuan untuk mengumpulkan uang sebanyak itu, tapi itu cerita yang berbeda jika kita mempertimbangkan tuan yang mereka layani, kata sang kian sambil tertawa licik. Saat mereka menjalin kemitraan saat ini, pada akhirnya, tujuan mereka masih berbeda satu sama lain. Jika mereka pernah berselisih di masa depan, catatan hutang ini akan menjadi senjata yang tak ternilai. Zeng dan mengangguk sebagai jawaban. Dia tidak mau repot-repot bertanya tentang detail skema rendahan seperti itu. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin mereka mencemoh trik-trik keji dan kotor tersebut. Ceritakan lebih banyak tentang suan ini. Sejauh ini aku hanya mendengar rumor tentang dia. Sejak Anda bertemu dengannya hari ini, informasi yang Anda miliki seharusnya lebih akurat. Petik 2 Berpikir tentang apa yang dia temui di kasino, sang kian mulai berbicara dengan penuh kebencian. Dia adalah karakter kecil yang kesombongannya melampaui kemampuannya hanya karena dia berhasil naik ke cabang tinggi kelancu. Dia orang yang sangat tidak tahu malu dan tercelah. Petik 2 Aho Zuan mengusap hidungnya dan bertanya-tanya siapa yang berbicara di belakang punggungnya. Di sampingnya, cucu yan menatapnya sekilas dan bertanya, kamu pasti sangat bahagia sekarang. Petik 2 Zuan menjawab sambil tertawa kecil, tidak ada orang yang tidak akan merasa senang setelah memenangkan 7,5 juta tael perak. Petik 2 Dengan kejadian itu, saya rasa orang tua saya sudah menyadarinya sekarang. Mari kita lihat bagaimana Anda menghadapinya, cucu yan mendengus sebagai tanggapan. Zuan tercengang, ini masih menjadi masalah meskipun aku menang. Ini bukan masalah uang di sini. Orang tua saya sangat peduli dengan reputasi klancu, dan ini adalah fakta yang diketahui bahwa klancu kami dengan tegas melarang anggota klannya untuk berjudi. Anda bertindak terlalu jauh kali ini, hampir memicu konflik antara tentara pribadi kami dan penjaga lokal. Tidak mungkin mereka akan menutup mata untuk itu, jawab cucu yan. Zuan tidak senang, tapi itu 7,5 juta tael perak yang kita bicarakan di sini. Apakah keuntungan tahunan klancu mendekati angka itu? Mengapa saya akan dihukum setelah mendapatkan begitu banyak uang? Petik 2 Apakah 7,5 juta tael perak di tanganmu sekarang? Cucu yan membungkamnya dengan tusukan tajam. Kita semua tahu tidak mungkin plum blosong sekte akan membayar utangnya. Kami menempatkan diri kami pada risiko janji kosong untuk pembayaran di sini. Wajar kalau orang tuaku marah. Petik 2 Tapi tidak bisakah kita tetap mengumpulkan bunga dari mereka setiap tahun? Tanya Zuan dengan lemah. Itu hanya kata-kata belaka. Pasti ada komplikasi nanti. Cucu yan menghela nafas. Dia tahu sekte bunga plum akan mengingkari janjinya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak mungkin benar-benar memerintahkan tentara jubah merah untuk membantai sekte bunga plum, itu akan langsung jatuh ke dalam perangkap musuh. Jika itu terjadi, istana kerajaan akan memiliki legitimasi untuk berurusan dengan kelancu. Nona muda, Nona muda gelombang. Tiba-tiba salju berlari, terengah-engah. Kamu mau pergi kemana? Apa yang membuatmu begitu lama? Tanya cucu yan dengan cemberut. Snow dengan cepat menjelaskan, saya juga tidak tahu ada apa hari ini, tapi perut saya terasa tidak enak. Petik 2 Zuan melambaikan tangannya di depan hidungnya dengan nada jijik. Dengan kata lain, kamu pergi untuk buang air, kan? Anda pasti sudah mengisi seluruh toilet jika Anda buang air terlalu lama. Petik 2 Salju Bisu Anda berhasil menguasai Kiao Sui Ying untuk plus 444 rage. Dia baru saja bergegas setelah bertemu Mei Chao Feng, dan dia hanya membuat alasan bagi cucu yan untuk membatalkan masalah ini. Orang normal hanya akan menutup mata terhadapnya, tidak repot-repot bertanya lebih jauh. Namun, siapa yang mengira bahwa Zuan benar-benar akan menggali lebih dalam, dan bahkan mencemohnya. Seolah-olah ada bau busuk yang datang darinya. Nona muda, lihat dia. Snow menginjak kakinya dengan marah saat dia menarik lengan baju cucu yan sebagai protes. Aku akan membunuh orang keji ini nanti malam, jadi kita tidak bisa terlibat konflik sekarang. Kalau tidak, orang pasti akan mencurigai saya. Cucu yan memelototi Zuan. Bisakah kamu tidak begitu menjijikkan? Patut dicatat bahwa meskipun dia telah memarahi Zuan, dia masih tanpa sadar menepis tangan Snow. Jelas sekali bahwa ucapan Zuan sebelumnya telah memengaruhi persepsinya tentang salju juga. Gerakan kecil ini merupakan pukulan telak bagi Snow. Ini. Anda telah berhasil menguasai kiaus weying untuk plus 300 rage. Zuan mengangkat bahu dengan santai dan berkata, jika ada yang menjijikkan di sini, seharusnya pembuat kotoran berbentuk manusia di sana itu, bukan aku. Petik 2. Pembuat kotoran. Salju merasakan darah mengalir deras ke kepalanya dan hampir pingsan di tempat. Untuk sesaat di sana, dia memiliki keinginan untuk mengatakan kencangkan segalanya dan segera lenyapkan itu di hadapannya. Dia tidak pernah begitu membenci seseorang sebelumnya. Jika dia bisa, dia akan memotong tubuhnya dari kepala sampai kaki. Anda telah berhasil menguasai kiaus weying untuk plus 888 rage. Bahkan Yue San, yang diam-diam berjalan di depan mereka, sedikit gemetar saat mendengar penghinaan itu. Tuan muda kita mungkin sampah dalam aspek lain, tetapi kemampuannya untuk memancing amarah benar-benar terbaik. Mungkin tidak ada seorang pun di seluruh kota Bright Moon yang bisa memegang lilin untuknya. Untuk stabilitas mental saya, saya harus benar-benar berusaha untuk tidak melewatinya di masa depan. Cukup. Berhenti main-main? Kalian berdua. Apakah kamu tidak merasa malu menyebabkan tontonan publik di sini? Cucu Yan hampir bisa melihat asap membubung dari kepala Snow, jadi dia dengan cepat memisahkan keduanya. Snow mendengus dengan tidak sabar dan memalingkan muka. Jika saya tidak membuat orang ini meminta kematian cepat malam ini, saya akan meninggalkan nama saya sendiri. Ada seorang lelaki tua berdiri di dekat pintu masuk ke lancu. Pakaiannya rapi dan rapi, sehingga tidak mungkin menemukan satu kerutan pun dimanapun. Rambutnya putih, tapi disisir rapi di tempatnya. Penampilannya mencerminkan kepribadiannya yang keras. Zuan mengenali orang tua itu. Dia adalah kepala pelayan di Cu Isted, Hong Zhong. Hong Zhong menyapa Cucu Yan dengan busur, dan dia dengan cepat menyapanya juga. Orang tua itu dengan setia telah melayani kelancu selama beberapa dekade sekarang, memenangkannya rasa hormat dari semua orang di perkebunan. Setelah bertukar salam, Hong Zhong mulai berbicara. Guru telah memerintahkan saya untuk membawa Tuan Muda ke ruang kerja begitu dia kembali. Petik 2. Lalu ia berbalik dan memimpin jalan ke depan. Cucu Yan menembak, melirik Zuan dan mengikuti Hong Zhong ke ruang kerja. Di sisi lain, Zuan sedikit terkejut melihat sikap dan nada bicara Hong Zhong tidak berbeda dari sebelumnya. Orang tua itu seharusnya sudah mendengar tentang konfliknya dengan Hong Xingying pada hari sebelumnya, jadi mengapa dia tampak sama sekali tidak terpengaruh. Tampaknya telah menebak pikiran Zuan, tiba-tiba Hong Zhong angkat bicara, Nona Muda, Tuan Muda, saya sudah mendengar tentang masalah Xingying. Anak itu selalu sombong dan Sembrono, dan pada saat-saat kebodohan itulah dia melawan Tuan Muda. Izinkan saya untuk meminta maaf kepada Tuan Muda atas namanya. Saya harap Anda tidak akan membawa masalah ini ke dalam hati. Aku akan memberinya pelajaran begitu dia kembali. Petik 2. Pak Man Zhong, kamu menganggap masalah ini terlalu serius. Zuan juga memiliki kesalahannya, jawab cucu Yan dengan cepat. Tak perlu dikatakan, Zuan tidak senang dengan tanggapan itu. Apa hubungannya ini dengan saya? Orang sombong itulah yang terus mencoba mengacau dengan saya. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika cucu Yan menatapnya dengan tajam, membuatnya tidak punya pilihan selain menelan kata-katanya. Dari kelihatannya, Hong Zhong memiliki kedudukan tinggi di Cuistet. Baik, aku akan membiarkan ini pergi, karena kamu adalah istriku. Hong Zhong menggelengkan kepalanya dan menambahkan, saya kenal baik anak itu. Dia menyimpan beberapa pemikiran berlebihan, jadi tidak dapat dihindari bahwa dia merasa sedikit frustrasi saat ini. Tanpa ragu, dialah yang memulai konflik ini. Meskipun guru dan nyonya belum mengatakan apa-apa tentang masalah ini, saya merasa sangat bersalah karenanya. Petik 2. Kata-katanya sepertinya diucapkan dengan sungguh-sungguh. Zhu An tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana seseorang yang setulus dan jujur seperti Hong Zhong bisa membesarkan anak yang berpikiran sempit. Karena pertimbangan ketulusan Hong Zhong, dia memutuskan dia tidak akan membalas dendam pada Hong Xingying, selama dia tidak main-main dengannya lagi. Cucu Yan menanggapi sesuai, dan hanya dengan beberapa kata, dia dapat dengan cepat meredakan kecanggungan Hong Zhong. Setelah itu, dia dengan lancar mengalihkan percakapan ke bisnis kelancu, dan tidak butuh waktu lama untuk suasana meredah. Zhu An masih bertanya-tanya bagaimana seseorang sedingin Cucu Yan dapat mengelola bisnis kelancu dengan baik, tetapi dia mulai melihat cahaya sekarang. Segera, kelompok itu tiba di ruang kerja, di mana Cu Zong Tian dan Qin Wan Ru sedang menunggu mereka. Zhu An, M.P.Du, keberanian, beraninya Anda mengunjungi kasino secara terbuka. Belum lagi, kamu bahkan membawa Cucu Yan bersamamu. Qin Wan Ru membanting meja dan memelototinya dengan marah. Anda berhasil menguasai Qin Wan Ru untuk plus 77 rage. Bab 70, Pembunuhan Besar. Cu Zong Tian berada di tengah-tengah menyesap tehnya ketika meja yang tiba-tiba dibanting membuatnya takut, menyebabkan tehnya hampir tumpah. Untuk menyembunyikan kecanggungannya, dia berdehem dan pergi bersama istrinya. Memang, Zhu An, apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan salah? Petik 2. Zhu An dalam hati mencemoh Cu Zong Tian karena menjadi suami yang sangat dikuasai, tetapi di luar, dia dengan tulus menjawab, saya tahu bahwa saya telah melakukan kesalahan. Petik 2. Kedua Cu Zong Tian dan Qin Wan Ru terkejut dengan respon Zhu An. Mereka berpikir bahwa yang terakhir akan mencoba membantah mereka, seperti yang telah dia lakukan berkali-kali sebelumnya, dan mereka bahkan memikirkan kalimat untuk melawan bantahannya. Tindakan Zhu An yang tak terduga untuk mengalah mengempis, membuat mereka tiba-tiba bingung kemana harus melanjutkan percakapan. Cu Cu Yan dan Yue San juga bertukar pandang, terkejut dengan betapa taatnya Zhu An saat ini. Apakah ini benar-benar orang yang telah mendominasi semua orang di kasino dengan mulut tajamnya sebelumnya? Qin Wan Ru merenung sejenak sebelum memutuskan untuk melanjutkan naskah yang dia persiapkan sebelumnya. Apakah kau tidak tahu bahwa kelancu kita memiliki aturan yang melarang anggota kita berjudi? Saya tidak menyadarinya. Aku baru menyadarinya setelah mendengar kata-katamu. Zhu An berbohong tanpa mengedipkan kelopak mata. Dia membenturkan dadanya dan meyakinkan dengan percaya diri, Ibu Mertua, tolong padamkan amarahmu. Jangan biarkan amarah Anda membahayakan tubuh Anda. Saya berjanji untuk tidak pernah masuk ke tempat yang keji dan bejat semacam itu di masa depan. Petik 2 Betapa bodohnya Mei Cao Feng untuk mengizinkannya memasuki kasino dan terus memenangkan uang mereka. Janji ini pada dasarnya adalah no-brainer. Udara Qin Wan Ru mengempis sekali lagi. Sikap sungguh-sungguh Zhu An yang aneh merampas kesempatannya untuk menggunakan kalimat yang telah disiapkannya. Jadi, dia hanya bisa berbalik untuk memelototi Cucu Yan untuk mencaci makinya, kamu seharusnya memperingatkan dia kalau begitu. Bagaimana Anda bisa pergi bersamanya? Petik 2 Cucu Yan ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak mengungkap kebohongan Zhu An. Itu adalah kelalaian saya. Petik 2 Dia khawatir Zhu An akan dihukum terlalu berat, jadi dia memutuskan untuk menanggung sebagian kesalahannya. Sementara itu, Snow tergoda untuk berbicara, tetapi dia menahan lidahnya pada akhirnya. Aku akan mengambil nyawa orang ini nanti malam, jadi tidak masalah apakah klancu menghukumnya atau tidak lagi. Tak perlu dikatakan, Qin Wan Ru bisa melihat melalui upaya Cucu Yan untuk menutupi Zhu An. Jenis sihir apa yang telah Zhu An berikan pada putri saya untuk membuatnya berbicara atas namanya begitu cepat. Dia tiba-tiba merasa seperti putrinya yang berharga telah dicuri darinya, yang membuatnya menatap tajam ke arah Zhu An. Anda telah berhasil menguasai Qin Wan Ru untuk plus 33 rage. Pemberitahuan ini membuat Zhu An tercengang. Bahkan Cucu Yan telah berbicara atas nama saya, tetapi Anda masih marah pada saya. Bukankah kamu terlalu tidak masuk akal di sini? Karena itu, dia sangat senang menerima lebih banyak poin kemarahan. Itu adalah kuncinya untuk tumbuh lebih kuat. Cu Zong Tian terbatuk ringan sebelum menyela dengan suara yang dalam, masalah ini telah meledak terlalu banyak kali ini. Kami hampir bertengkar dengan penjaga lokal. Pada akhirnya, pelaku utama yang memulai ini tetaplah kamu. Petik 2. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Zhu An mengeluarkan surat hutang dan menyerahkannya. Izinkan saya untuk menawarkan 7.500.000 tile perak ini kepada Anda berdua. Cu Yan adalah istriku yang membuatku prianya. Secara alami, apapun yang saya miliki juga milik Kelancu. Petik 2. Hitam garis-garis muncul pada kata-kata Cu Cu Yan ini. Bukannya yang dikatakan Zhu An salah, tapi anehnya kedengarannya menggelegar. Kin Wan Ru mendengus sebagai jawaban. Kami tidak berani menerima uang Anda. Kelancu kita bangga akan sifatnya yang tidak dapat rusak. Kami telah dan tidak akan pernah menyentuh uang kotor yang diperoleh melalui narkoba, prostitusi, dan perjudian. Jika kami mengambil uang Anda, orang luar akan mulai bergosip tentang bagaimana Kelancu kami telah jatuh sampai-sampai kami membutuhkan menantu kami untuk berjudi untuk membantu keuangan kami. Petik 2. Memang, kami tidak dapat merusak reputasi baik yang telah dibangun Kelancu selama beberapa abad selama ini. Simpan uang Anda dengan baik, dan jangan pernah mengangkat masalah ini lagi, tambah Zhu Song Tian. Di sampingnya, Snow menghela nafas lega. Meskipun dia telah menebak bahwa ini akan menjadi masalahnya, dia masih khawatir bahwa surat utang itu benar-benar akan jatuh ke Kelancu. Jika demikian, akan sangat sulit bagi mereka untuk membereskan situasi. Senang sekali melihat segala sesuatunya masih berjalan sesuai rencana. Zhu Han menyimpan kembali surat utang itu ke jubahnya. Pada akhirnya, Anda hanya menolaknya karena akan sulit untuk mencairkan nota utang ini. Jika benar-benar ada 7.500.000 tael perak yang ditata tepat di depan mata Anda, saya rasa Anda tidak akan bisa tetap begitu, tidak bisa rusak. Berapa banyak yang bisa diperoleh Kelancu dalam setahun? Sebelum keuntungan absolut, apa yang diperhitungkan oleh peraturan keluarga? Sayang sekali, Zhu Han juga merasa terganggu dengan situasi ini. Dia tahu bahwa dia tidak akan dapat menggunakan catatan hutang ini dengan baik di tangannya karena dia tidak memiliki kemampuan untuk menuntut plum blosong sekte untuk membayar hutangnya. Paling banyak, dia hanya bisa mencoba mengklaim bunga tahunan. Namun, Mei Cao Feng jelas bukan orang yang jujur. Seseorang harus benar-benar naif untuk mengharapkan dia membayar minatnya dengan jujur. Sudah pasti bahwa dia akan mencoba segala macam hal untuk mengelak dari pembayaran. Kamu harus dihukum atas apapun yang terjadi hari ini, atau kami akan mengirimkan sinyal yang salah kepada anggota klan lainnya. Prioritas yang Anda buat mungkin membuat mereka memiliki kesan yang salah bahwa mengunjungi kasino bukanlah masalah besar. Kin Wan Ru membanting tinjunya ke atas meja saat dia berbicara. Pergilah ke ruang refleksi dan salin aturan keluarga kita 10 ribu kali. 10 ribu kali. Zuan membelalakan matanya karena tidak percaya. Bagaimana saya bisa menyelesaikan penyalinan itu? Anda akan dihukum di perkebunan sampai Anda selesai menyalin aturan keluarga. Jangan sampai Anda membuat masalah lagi, kata Kin Wan Ru dengan kilatan riang di matanya. Huff, jangan berpikir bahwa saya tidak menyadari bahwa Anda telah membuat Cheng Shuping menyalin atas nama Anda sebelumnya. Sekarang Anda harus menyalinnya 10 ribu kali. Anda tidak akan dapat menyelesaikannya bahkan jika Anda merekrut bantuannya. Dengan ini, Anda tidak akan punya pilihan selain dengan patuh tetap tinggal di perkebunan selama beberapa malam ke depan. Anda diberhentikan. Pergilah ke ruang refleksi segera dan mulailah menyalin. Petik 2. Di bawah perintah Kin Wan Ru ini, Zuan tidak punya pilihan selain untuk berangkat dengan tampilan pahit di wajahnya. Setelah dia pergi, cucu yang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Ibu, bukankah 10 ribu kali terlalu banyak? Berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menyelesaikan penyalinan semua itu? Petik 2. Mengapa? Apakah kamu bersimpati padanya sekarang? Kin Wan Ru mendengus. Kapan saya? Wajah cucu yang sedikit memerah. Mengapa saya harus bersimpati dengan orang yang tidak tahu malu itu? Saat itulah Cuzong Tian berbicara dengan tawa kecil, Cuyang, kamu tidak perlu khawatir. Ibumu mungkin memiliki mulut yang tajam, tapi dia lembut di dalam. Sepertinya dia sedang menghukum Zuan, tapi sebenarnya, dia melindunginya. Coba pikirkan, akankah Sekte Bunga Plum melepaskannya setelah menderita kerugian besar di tangannya. Jika Zuan terus berkeliaran di sekitar kota, hanya masalah waktu sebelum mereka mendekatinya. Saat itu, jika kita tidak memiliki bukti di tangan, kita tidak akan bisa membalas dendam padanya. Namun, jika dia dengan patuh tetap tinggal di perkebunan, tidak peduli berapa banyak koneksi yang ditarik oleh Sekte Bunga Plum, itu tidak akan dapat melewati penjaga kami untuk menyakitinya. Petik 2 Cucuyan melebar matanya realisasi. Saya tidak tahu bahwa Anda telah terlalu memikirkannya. Saya seharusnya memikirkan lebih dalam masalah ini. Petik 2 Sebuah senyum lembut akhirnya muncul di wajah tegas Kin Wanru saat ia mengatakan, Cucuyan, Anda jauh lebih berbakat daripada salah satu dari kami di sini. Yang Anda kurang hanyalah pengalaman dan waktu. Di masa mendatang, Anda akhirnya akan melampaui kami berdua. Petik 2 Cucuyan menjawab sambil tersenyum, tapi matanya tercermin tanda-tanda sedikit kesedihan. Pada saat itu, masa mudaku sudah hilang, dan aku masih sendirian. Zuan bahkan belum ada dalam daftar pertimbangannya. Ah cu! Zuan mengusap hidungnya saat dia bertanya-tanya gadis muda mana yang memikirkannya. Tuan muda, Anda akhirnya kembali. Sebuah suara muda terdengar saat Cheng Shu Ping bergegas dengan dua roti di kepalanya. Dia mendengar bahwa Tuan muda telah pergi dengan Snow kali ini. Dan dia bertanya-tanya apakah dia akan bertemu dengan Snow jika dia bergegas keluar. Yang membuatnya kecewa, satu-satunya orang di samping Zuan adalah kepala pelayan, Hong Song. Senyuman sinis muncul di bibir Zuan saat dia meraih kerah baju Cheng Shu Ping dan berkata, kamu datang di saat yang tepat. Mari kita menyalin aturan keluarga bersama. Petik 2 Lagi, wajah Cheng Shu Ping segera hancur. Berapa kali kita perlu menyalin kali ini? Zuan melambaikan tangannya dengan santai sambil tersenyum, jangan khawatir, ini tidak seberapa. Hanya 10 ribu kali. Petik 2 10 ribu kali, Cheng Shu Ping melompat ketakutan. Apakah Tuan muda kita buruk di matematika? Atau apakah dia memiliki semacam kesalahpahaman tentang apa arti 10 ribu? Begitu saja, Cheng Shu Ping yang ketakutan itu diseret sampai ke ruang refleksi bersama Zuan dan Hong Song. Begitu mereka tiba di tempat tujuan, Hong Song berkata, Tuan muda, tolong jangan tinggalkan ruang refleksi sampai Anda selesai menyalin peraturan keluarga. Petik 2 Setelah mengucapkan kata-kata, ia meninggalkan daerah itu, meninggalkan Zuan dan Cheng Shu Ping untuk menatap satu sama lain. Tuan muda, tolong selamatkan aku. Saya tidak mungkin meniru aturan keluarga 10 ribu kali. Cheng Shu Ping bertekad untuk tidak membantu Zuan kali ini tidak peduli apa yang dikatakan Zuan. Dia masih trauma dengan bagaimana dia ditipu untuk meniru aturan keluarga sendirian sepanjang malam. Ayo, siapa lagi yang akan membantu saya jika bukan Anda? Zuan melingkarkan lengannya di bahu Cheng Shu Ping saat dia menyikut Cheng Shu Ping sambil tersenyum. Huff, aku menolak. Cheng Shu Ping menggelengkan kepalanya dengan tegas. Melihat ini, Zuan menghela nafas dalam-dalam sebelum mengeluarkan uang kertas. Ha, aku masih berpikir untuk memberimu 100 tael perak jika kamu membantuku dengan tugas ini. Namun, karena Anda tidak mau melakukannya, saya tidak punya pilihan selain mencari orang lain. Petik 2. Sementara catatan hutang 7.500.000 tael perak belum diuangkan, dia berhasil mengambil 150.000 tael perak dari kasino sebelumnya. Dari perspektif ini, perjalanannya ke kasino Silver Hook membuahkan hasil. Mata Cheng Shu Ping berbinar, tangannya mengulurkan tangan untuk menggesek uang kertas sebelum senyum mengjilat muncul di wajahnya. Sebagai rekan belajar dari Tuan Muda, bagaimana mungkin saya dapat mengizinkan orang lain untuk menunggu Anda? Itu normal bagiku untuk melakukannya. Petik 2. Baiklah, aku serahkan padamu. Aku akan tidur sekarang. Zuan menguap sedikit. Ternyata perjalanan singkatnya di luar cukup menguras tenaga. Namun, simpul ketat terbentuk di Dahi Cheng Shu Ping saat dia berkata, tapi Tuan Muda, saya tidak bisa menyalin 10.000 kali sendirian. Zuan memutar matanya dan menjawab, menurutmu mengapa aku memberimu 100 tael perak? Tidakkah kamu tahu bagaimana cara membawa uang itu ke rekan belajar lainnya di perkebunan untuk mendapatkan bantuan mereka? Petik 2. Mata Cheng Shu Ping berbinar saat menyadari. Namun, sesaat kemudian, dia mengerutkan kening. Tapi bukankah uang yang saya miliki untuk diri saya sendiri akan berkurang? Zuan mengangkat bahu dengan santai. Aku sudah memberimu uang. Terserah Anda apakah Anda ingin menyalinnya sendiri atau meminta bantuan orang lain, Anda hanya perlu menyelesaikan menyalin aturan keluarga 10.000 kali. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata, ia melangkah pergi dengan gembira, meninggalkan konflik Cheng Shu Ping belakang. Dalam perjalanan kembali ke kediamannya, Zuan mulai menghitung jumlah poin kemarahan yang didapatnya. Satu, puluhan, ratusan, ribuan, 10.000. Suci, saya berhasil mendapatkan 60.224 poin kemarahan. Senyum cerah muncul di wajah Zuan. Memikirkan semua yang telah dia lalui hari ini, dia merasa jauh lebih baik memainkan antagonis daripada protagonis. Kembali ke kediaman, dia baru saja akan mencuci wajahnya dan bersiap menggambar lotere ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakangnya. Bagaimana Anda bisa melakukannya? Zuan melompat kaget, dia buru-buru berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat mitua yang lemah tiba-tiba muncul tepat di belakangnya. Apa-apaan, orang ini terlihat seolah-olah dia akan hancur dihantam angin, tetapi dia berjalan berkeliling tanpa mengeluarkan suara sama sekali. Bahkan setelah saya meningkatkan kultivasi saya begitu banyak, saya masih tidak dapat merasakan kehadirannya sama sekali. Bagaimana apanya? Zuan dengan cepat menjawab, tidak berani menarik bebannya sebelum mitua. Dia mampu bertindak tanpa rasa takut di depan orang lain untuk mendapatkan poin kemarahan, tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak bisa tidak merasa terintimidasi oleh mitua. Dia tidak berani memprovokasi sama sekali. Mengapa demikian? Zuan merenungkan pertanyaan itu untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak dapat menemukan jawaban. Seluruh perkebunan telah membicarakan tentang bagaimana Anda berhasil memenangkan 7.500.000 tael perak dari kasino. Bagaimana Anda bisa melakukannya? Mitua memandang Zuan dengan mata manik-manik kecil yang dipenuhi rasa ingin tahu. Terima kasih.